Cuhan dan Jisian, kalian berdua pergi ke ruang konferensi. Hem, mentor Rosan, ada apa? Cuhan bertanya. Orang lain di sekitar mereka juga memandang mereka dengan bingung. Aku tidak yakin tentang detailnya, Rosan menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah silan. Dia kemudian berkata, tapi menurutku ini ada hubungannya dengan pertarungan daftar surga. Pertarungan daftar surga. Mata semua orang berbinar ketika mendengar itu. Setelah sebulan, mereka akhirnya mendengar berita tentang pertempuran daftar surga. Apakah pertempuran daftar surga akan dimulai? Suara Jisian dipenuhi dengan antisipasi. Karena Jisian langsung masuk daftar surga, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran daftar bumi. Pada akhirnya, Cuhan tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Hal ini sungguh membuat hati Jisian tidak senang. Secara khusus, silan semakin memihak pada Cuhan, yang membuat Jisian semakin cemburu. Untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai orang nomor satu di prefektur Tensei, Jisian harus membuktikan dirinya dalam pertempuran daftar surga yang akan datang. Saya kira demikian. Jawab Rosan. Pergi. Jangan buang waktu, kata Silan. Hem. Cuhan dan Jisian mengangguk. Sesaat kemudian, di aula konferensi prefektur Tensei yang didekorasi dengan gaya antik. Ketika Cuhan dan Jisian tiba, mereka menyadari bahwa Sao Yan dan Bai Yuye sudah ada di sana. Saudara muda Cuhan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu masih sangat energi. Sao Yan menyapa dengan suara hangat. Cuhan tersenyum dan membalas salamnya. Kakak senior Sao Yan, kakak senior Yuye. Bai Yuye mengangguk lembut sebagai salam. Dibandingkan dengan ketidakpedulian yang dia miliki di masa lalu, Bai Yuye saat ini memandang Cuhan dengan tatapan yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Alasannya tentu saja karena Cuhan telah menampilkan kahlian utamanya, Shadow Moon Dance, selama pertempuran peringkat bumi. Jisian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat betapa akrabnya Cuhan dan Sao Yan. Jisian membenci keduanya. Segera, serangkaian langkah kaki terdengar dari luar pintu. Mereka berempat mengangkat ke lopak mata dan melihat kepala sekolah Jiang memimpin Song Cheng Li dan beberapa tetua lainnya muncul di pintu masuk aula utama. Salam, kepala sekolah Jiang dan sesepuh, mereka berempat menangkupkan tinju dan menyapa secara serempak. Jangan berdiri pada upacara. Saat kepala sekolah Jiang berbicara, dia memimpin beberapa dari mereka ke dalam rumah dan berjalan ke atas aula utama. Namun, ketika kepala sekolah Jiang melihat antisipasi di keempat mata mereka, dia mengangkat kepalanya sedikit dan langsung ke pokok permasalahan. Alasan aku meminta kalian berempat ke sini hari ini adalah untuk memberitahumu tentang turnamen daftar surga. Itu benar-benar pertempuran daftar surga. Beberapa dari mereka mau tidak mau terlihat sedikit lebih serius. Sederhananya, orang di balik pertempuran daftar surga bukanlah 31 rumah bela diri peringkat tinggi kita. Itu adalah keluarga kerajaan dari kerajaan bintang suci. Apa? Keluarga kerajaan? Chu Hen, Sao Yan, dan dua lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Keluarga kerajaan telah memilih total 100 siswa jenius terkuat dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi. Lawan yang akan kamu hadapi selanjutnya bukan dari kerajaan bintang suci. Bukan dari kerajaan bintang suci. Mereka berempat semakin terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kepala Sekolah Jiang, maksudmu adalah kerajaan bintang suci kita akan bersaing dengan para jenius dari kerajaan lain dalam kompetisi antar kerajaan. Jisian menyuarakan kebingungan dan pemikiran di dalam hatinya. Itu benar, Kepala Sekolah Jiang berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu siapa lawan kita? Sao Yan bertanya. Mata Kepala Sekolah Jiang terfokus dan tenggorokannya bergerak sedikit sebelum dia mengucapkan beberapa patah kata. Itu adalah lima kerajaan lainnya di negara seratus kerajaan. Lima kerajaan lainnya. Terkesiap. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Chu Hen, Jisian, dan dua lainnya tidak bisa menahan nafas. Ada keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajah mereka. Seperti yang diketahui semua orang, kerajaan bintang suci terletak di sebelah timur benua yang luas ini. Daerah tempat mereka berada disebut negara seratus kerajaan. Negara seratus kerajaan sangat luas dan terdapat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran serta lebih dari seratus dinasti dan negara. Kekuatan paling kuat di negara seratus kerajaan adalah enam dinasti besar. Enam dinasti besar saling mengawasi dan masing-masing memerintah suatu wilayah. Mereka adalah dinasti kabut berangin, dinasti batu raksasa, dinasti bayangan api, dinasti pedang, dinasti jaring surga, dan kerajaan bintang suci. Kekuatan enam dinasti besar relatif seimbang dan kekuatan keseluruhan mereka relatif dekat. Namun, masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing. Sebagian besar warga dinasti angin berkabut terkait dengan batas garis keturunan antara dua atribut air dan angin. Orang-orang di dinasti batu raksasa memiliki batas garis keturunan dengan atribut bumi. Wu Siu dari Flame Shadow dinasti pandai menggunakan atribut api. Dinasti pedang, seperti namanya, memiliki lebih banyak orang yang menggunakan pedang. Adapun dinasti heaven-nate mirip dengan kekaisaran bintang suci. Ada berbagai macam batasan garis keturunan dan tidak terlalu banyak orang dengan fisik yang sama. Tentu saja, memiliki satu batas garis keturunan atau terlalu banyak jenis bukanlah hal yang baik. Hanya bisa dikatakan bahwa masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Untuk bersaing dengan para jenius dari lima dinasti besar lainnya. Mendengar penjelasan kepala sekolah Jiang, Chu Hen, Jisian, Sao Yan, dan Bai Yu Yue tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Mereka awalnya mengira itu hanya kompetisi bela diri akademi biasa. Mereka tidak menyangka hal itu ada hubungannya dengan keluarga kekaisaran. Sederhananya, keluarga kekaisaran akan memilih seratus siswa jenius terkuat dari semua rumah bela diri di kota kekaisaran untuk mewakili keluarga kekaisaran. Bai Yu Yue berkata setelah dia mengatur emosinya. Mereka berempat memandang kepala sekolah Jiang dan yang terakhir mengangguk. Itu benar. Mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Rencana keluarga kekaisaran sangat besar. Dari seratus orang tersebut, 68 orang di antaranya dipilih langsung. Sisanya 32 orang harus melalui banyak tahap seleksi. Orang-orang yang terpilih pastilah para elit dari para elit, para jenius dari para jenius. Dapat dilihat bahwa persaingan antara enam dinasti besar jelas merupakan masalah penting bagi keluarga kekaisaran. Kalian berempat akan berangkat ke Istana Kekaisaran besok. Pada saat itu, keluarga kekaisaran akan memberi tahu Anda semua detail kompetisi daftar langit. Kata kepala sekolah Jiang. Tentu saja, mereka berempat dari prefektur Tensei bukanlah satu-satunya yang menuju ke Istana Kekaisaran. Seratus jenius mengerikan dari daftar langit akan berkumpul di Istana Kekaisaran besok. Mewakili keluarga kekaisaran. Selain kaget, mereka berempat jelas terlihat bersemangat. Dalam sejarah kerajaan bintang suci, hal semacam ini jarang terjadi. Mampu tampil di acara akbar seperti itu adalah sebuah kesempatan yang hanya bisa diharapkan oleh banyak generasi muda. Tapi sekali lagi, dia memikirkannya. Jika enam dinasti besar bersaing, mereka pasti akan mengirimkan para jenius yang paling mengerikan. Sebagai perwakilan kerajaan bintang suci, tekanannya tidaklah kecil. Kepala sekolah Jiang, kami akan kembali untuk bersiap dulu. Kata Ji Xian. Tunggu. Hah. Mereka berempat tercengang. Apakah ada hal lain? Tatapan kepala sekolah Jiang menyapu Chuhan, Sao Yan dan Bai Yu Yue, dan berkata dengan pujian, kali ini, penampilan kalian bertiga di turnamen peringkat bumi sangat bagus. Karena kalian akan berpartisipasi dalam peringkat surga turnamen. Karena kalian akan berpartisipasi dalam kompetisi daftar langit, aku akan memberikan kalian masing-masing hadiah. Setelah mengatakan itu, kepala sekolah Jiang melambaikan tangannya. Dengan suara, wash, empat bola cahaya keluar dari lengan bajunya dan melayang di depan mereka berempat. Ini. Mata mereka berbinar. Ada empat senjata di dalam bola cahaya. Dari gelombang energi yang mereka pancarkan, mereka dapat secara akurat menentukan bahwa keempat senjata tersebut adalah senjata spiritual. Bai Yu Yue sedang memegang pedang cahaya di depannya. Pedang cahaya ini sangat mirip dengan senjatanya sendiri, tapi yang berbeda adalah pedang di depannya mengalir dengan cahaya biru, dan tubuhnya yang berwarna putih keperakan diukir dengan tanda dan pola misterius. Pedang ini disebut, musim semi hijau. Bilahnya ringan dan cocok untuk wuxiu yang lincah. Lagu Cheng Li menjelaskan. Mata indah Bai Yu Yue berbinar dan sedikit kegembiraan muncul di wajah cantiknya. Di depan sawoyan ada sepasang sarung tinju. Sarung tangan itu bersinar dengan cahaya merah lembut dan kekuatan yang tidak jelas namun keras disalurkan darinya. Itu sangat aneh. Sarung tangan pemecah ajaib. Kekuatannya sangat mengejutkan dan dapat membelah gunung dan sungai. Cocok untuk wuxiu tipe kekuatan. Di depan jisian ada mutiara spiritual. Mutiara spiritual itu seukuran kepalan tangan bayi. Pola listrik perak mengelilinginya dan gelombang energi yang dahsyat sangat mengejutkan. Mutiara guntur, itu bisa menarik kekuatan guntur surgawi, itu sangat mematikan. Namun, dalam bola cahaya yang melayang di depan cuhen, ada sepasang sayap ungu seukuran telapak tangan. Sayapnya terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya ungu dan memancarkan aurata jam. Sayap bayangan ungu. Senjata spiritual terbang. Dapat meningkatkan kecepatan dan melepaskan kekuatan tambahan. Tebasan sayap bayangan. Senjata spiritual terbang. Setelah mendengar kata-kata ini, tiga orang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan kagum. Ini juga berarti bahwa sebelum mencapai alam Void Piercing, cuhen sudah bisa melayang di langit. Ini benar-benar sesuatu yang membuat iri. Secara khusus, itu dapat meningkatkan kecepatan dan melepaskan kekuatan tambahan. Jelas bahwa tingkat senjata spiritual cuhen pasti lebih tinggi daripada tiga lainnya. Namun, ini semua terlalu normal. Bagaimanapun, cuhen telah memenangkan kejuaraan peringkat bumi untuk Prefektur Tensei. Bukan tidak masuk akal jika akademi memberinya hadiah terbaik. Melihat harta karun di depan mereka, mata keempat orang itu dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka telah membagikan empat senjata spiritual sekaligus. Kali ini, Prefektur Tensei sangat murah hati. Semuanya, besiaplah. Besok di kota kekaisaran, jangan bersikap kasar. Ikuti aturan dan berhati-hatilah dengan kata-kata dan tindakan Anda. Perintah Kepala Sekolah Jiang. Ya, Kepala Sekolah. Segera, keempat orang itu menyingkirkan senjata spiritual mereka dan meninggalkan ruang konferensi. Kepala Sekolah Jiang dan yang lainnya di aula terdiam. Setelah hening sejenak, Kepala Sekolah Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, persaingan antara enam dinasti jauh lebih sulit daripada kompetisi seni bela diri seluruh akademi. Song Chengli menghela nafas panjang dan menjawab, Sekarang sudah seperti ini, kita hanya bisa mempercayai anak-anak muda ini. 232. Setelah meninggalkan ruang konferensi, Chu Hen, Ji Xian, Sao Yan, dan Bai Yu Yue berpisah. Sebelum berangkat, mereka sepakat untuk bertemu di pintu masuk akademi keesokan paginya dan berangkat ke kota kekaisaran bersama. Meskipun Ji Xian tidak senang dengan Chu Hen dan Sao Yan, mereka semua adalah siswa dari prefektur Tensei. Oleh karena itu, dia dengan enggan menganggupkan kepalanya dan setuju. Dengan santai, Chu Hen pergi sendirian ke ruang kosong di hutan mepel tempat dia biasa berlatih. Setiap hari saat ini, dia akan melatih teknik sabernya setidaknya selama dua jam. Bahkan setelah turnamen daftar bumi berakhir, dia tidak pernah berhenti. Dalam benak Chu Hen, mengalahkan Wei Qingfan bukanlah satu-satunya tujuannya. Tujuan terbesarnya adalah mencapai puncak seni bela diri di dunia ini. Tentu saja, dia masih jauh dari tujuan tersebut. Langkah selanjutnya adalah turnamen daftar surga yang akan datang, kompetisi enam negara. Kekaisaran berkabut, kekaisaran batu raksasa, kekaisaran bayangan api, kekaisaran pedang, kekaisaran Tianluo, dan kekaisaran bintang suci. Hingga saat ini, hati Chu Hen belum sepenuhnya tenang. Lagipula, sebelum kompetisi seni bela diri antar sekolah, dia belum mendengar kabar apapun. Semua orang mengira kompetisi tahun ini hanya berbeda dengan tahun lalu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga kerajaan berada di balik kompetisi ini. Seratus jenius terbaik akan dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi enam negara untuk kerajaan bintang suci. Chu Hen merasa tidak berdaya karena tidak tahu apa-apa, tetapi dia juga merasa senang karena diakui oleh keluarga kerajaan. Namun, dia juga merasakan sedikit tekanan. Itulah pertemuan sesungguhnya para jenius, kompetisi untuk supremasi. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Chu Hen menghela nafas lega. Belum lagi jenius abnormal macam apa yang ada di lima negara lainnya, bahkan jenius mengerikan dari kerajaan bintang suci yang terdaftar di daftar surgawi tidak banyak dari mereka. Jika dia ingin menonjol di kompetisi papan atas seperti ini, tidak ada keraguan bahwa dia harus meningkatkan kekuatannya. Segera, Chu Hen menenangkan kegelisahan di hatinya. Lalu, dia menggerakkan telapak tangannya. Cahaya putih menyilaukan bersinar dan sepasang sayap terbang ungu seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Sayap bayangan ungu, artefak roh tipe terbang yang dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan seseorang. Tebasan sayap bayangan. Ini juga merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Chu Hen. Dia tidak menyangka kepala sekolah Jiang akan memberinya hadiah yang begitu besar dan berharga. Berdengung. Setelah itu, Chu Hen melepaskan gumpalan intisari esensi ke dalam sayap bayangan ungu. Ketika sayap bayangan ungu merasakan energi eksternal masuk ke dalamnya, ia melepaskan fluktuasi energi yang aneh. Cahaya ungu yang megah berkembang dan kilau cemerlang seperti kaca bertahan di sekitarnya. Segera setelah itu, sayap bayangan ungu secara otomatis melayang dari telapak tangan Chu Hen dan terbang menuju punggung Chu Hen. Ketika kedua sayap menempel di punggungnya, Chu Hen bisa dengan jelas merasakan kekuatan khusus menembus pakaiannya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Hua! Aliran udara yang sangat dingin menderu saat hembusan angin kencang menyapu, secara langsung menyebabkan daun-daun pohon mepel di sekitarnya tumbang. Dalam sepersekian detik, sepasang sayap ungu muda selebar 5 meter muncul di punggung Chu Hen. Ini. Chu Hen melirik sekilas ke sayap cahaya ungu di belakangnya. Masih ada ekspresi heran di antara alisnya. Penampilan sayapnya mirip dengan sayap binatang iblis tipe elang tertentu. Itu sangat jernih dan cahaya ungu mengalir di sekitarnya. Di bawah kontras dari sepasang sayap cahaya ini, Chu Hen mengeluarkan perasaan setan yang samar. Setelah itu, di bawah kendali Chu Hen, sayap ringan di punggungnya mengepak dengan lembut. Seiring dengan kekuatan aliran udara yang menyebar ke segala arah, kaki Chu Hen perlahan meninggalkan tanah dan perlahan melayang di udara. Melihat tanah di bawahnya semakin jauh, wajah Chu Hen menunjukkan kejutan besar. 2 meter, 3 meter, 5 meter, 10 meter. Chu Hen dengan hati-hati mengendalikan sayap bayangan ungu dan mencoba bergerak di udara. Siu. Cahaya ungu menyala dan serangkaian bayangan muncul di udara. Dalam sekejap, Chu Hen sudah melintas ke posisi lebih dari 10 meter jauhnya. Kecepatan yang begitu cepat dan ganas setara dengan dua kali kecepatan biasanya. Chu Hen sangat gembira. Perasaan terbang di udara sungguh keren. Segera setelah itu, Chu Hen terus-menerus mengubah posisinya di udara, seperti hantu, bergerak sembarangan melalui hutan mepel. Mereka tampak seperti garis-garis cahaya dan bayangan yang mengalir, menyilaukan mata. Wuss. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, Chu Hen mendarat kembali di tanah. Merasa hampir 2 per 3 dari esensi sejati di tubuhnya telah terbuang sia-sia, dia tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Sayap bayangan ungu ini sangat berguna. Tapi itu menghabiskan terlalu banyak true essence. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, lebih dari separuh esensi sejatinya telah dikonsumsi. Itu benar-benar membuat orang terdiam. Tapi sekali lagi, terbang di udara adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik realem Void Piercing, dan itu tidak termasuk dalam lingkup realem transformasi inti Wu Xiu. Tidak banyak metode yang memungkinkan Wu Xiu alam transformasi inti terbang dalam waktu yang lama. Dan alat roh terbang ini adalah salah satunya. Tidak ada keraguan bahwa esensi sejati telah banyak dikonsumsi. Alasan lainnya adalah dengan kekuatan Chou Hen saat ini, dia tidak bisa dengan bebas menggunakan kekuatan sayap bayangan ungu. Di masa depan, seiring dengan peningkatan tingkat budidaya Chou Hen, konsumsi true essence secara alami akan menurun. Berdengung. Dengan satu pemikiran, sayap ungu di punggung Chou Hen mulai menghilang. Yang mengejutkan adalah sepasang sayap ungu itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu dengan pakaian di punggungnya. Setelah itu, Chou Hen juga bisa merasakan kekuatan aneh menempel di kulit punggungnya. Hem, Chou Hen awalnya sedikit terkejut, lalu dia tidak bisa menahan tawa. Jadi begitulah. Kekuatan sayap bayangan ungu bisa langsung digabungkan ke belakang. Saat dia ingin menggunakannya, dia hanya perlu menggunakan true essence untuk mengaktifkannya. Itu sangat nyaman. Harta karun ini benar-benar lumayan. Aku ingin tahu apakah harta itu ada di daftar alat roh. Lupakan saja, aku harus cepat berkultivasi. Tanpa banyak bicara, Chou Hen mengeluarkan limitless truth dan mulai melatih keterampilan pisaunya seperti biasa. Pagi selanjutnya, Chou Hen, Jisian, Sao Yan, dan Bai Yu Yue bertemu di gerbang prefektur Tensei sesuai kesepakatan kemarin. Setelah sapaan sederhana, mereka berempat pergi ke kota kekaisaran bersama. Kota kekaisaran adalah otoritas tertinggi di seluruh dinasti bintang suci. Itu terletak di pusat kota kekaisaran. Tidak diragukan lagi, tidak ada bangunan di seluruh dinasti bintang suci yang dapat dibandingkan dengan kota kekaisaran. Kota istana yang besar itu megah dan megah, megah dan megah. Tembok istana yang luas dan megah itu seperti gunung. Gerbang istana yang luar biasa itu tingginya puluhan meter. Dua baris pengawal yang mengenakan baju besi heroik dan memegang tombak tajam berjejer rapi di kedua sisi gerbang istana. Siapapun yang melihat ini pasti takut dan tidak berani mendekat. Siapa ini? Ketika Chuhen, Jisian, dan dua lainnya tiba, mereka dihentikan oleh dua penjaga. Saudara penjaga, kami adalah siswa dari prefektur Tensei. Kami di sini untuk memahami detail perang daftar surga, kata Saoyan sambil tersenyum lembut. Mendengar bahwa mereka adalah siswa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang daftar surga, ekspresi penjaga itu meredah. Tolong tunjukkan padaku token sekolahmu. Oke, Saoyan mengangguk sedikit dan mengeluarkan lencana pentagram hitam. Chuhen, Jisian, dan Bai Yu Yue mengeluarkan lencana sekolah masing-masing. Penjaga itu memeriksanya dengan cermat. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia menyingkir dan menunjuk ke gerbang istana di belakang mereka. Silakan tunggu di dojo di depan aulah singgah sana emas. Terima kasih. Saoyan mengangguk. Kemudian, mereka berempat melewati gerbang istana yang tinggi dan memasuki kota kekaisaran. Begitu mereka memasuki kota kekaisaran, mata semua orang membelalak. Banyak platform dao dengan berbagai ukuran yang memiliki tingkat berbeda, dan banyak bangunan megah yang dilapisi emas, ubin kaca, dan pagar berukir muncul di depan mata mereka. Luasnya kota kekaisaran menyebabkan seseorang terkagum-kagum. Sekelompok penjaga lapis baja berpatroli di sekeliling kota kekaisaran. Seperti yang diharapkan dari kota kekaisaran, kata Saoyan terkejut. Ini adalah pertama kalinya Cuhen, Jisian, dan Baiyuyue berada di kota kekaisaran, jadi mereka sedikit banyak kagum. Ayo pergi, Jisian berkata dengan lemah. Kemudian, dia memimpin dan berjalan menuju istana paling megah di depannya. Istana itu adalah aulah tahta emas, tempat kaisar biasanya pergi ke istana untuk membahas berbagai hal. Tepat di depan istana ada dao platform square yang luas. Ada kuali selebar 10 meter di tengah platform dao. Ini melambangkan bahwa perkataan raja suatu negara mempunyai pengaruh yang sangat besar, menandakan kemakmuran dinasti. Saat ini, sudah ada beberapa orang berkumpul di alun-alun. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini pastilah siswa daftar surga dari rumah bela diri lain yang telah tiba lebih awal. Aura tajam tak berbentuk keluar dari tubuh mereka. Orang-orang yang datang ke sini adalah para jenius terbaik dari berbagai akademi maju. Mata Cuhen tidak bisa tidak menjadi serius. Setiap orang secara acak adalah lawan yang tidak lemah. Ketika mereka berempat berjalan ke alun-alun, kerumunan di depan mereka memandang mereka dengan heran. Namun segera, ekspresi wajah semua orang berubah menjadi jijik dan jijik. Jadi para jenius dari prefektur Tensei telah tiba. Sungguh mengejutkan. Heh, sungguh mengejutkan. Untuk bisa menembus 32 besar daftar bumi dan mendapatkan 3 tempat di daftar surga, sungguh jarang. He he. Nada suara semua orang bercampur dengan sedikit rasa jijik. Meskipun prefektur Tensei telah memenangkan pertempuran daftar bumi dan memperoleh 3 tempat di daftar surga, sebagian besar orang di sini adalah para jenius terbaik yang langsung masuk ke daftar surga. Tetapi sebagian besar orang di sini adalah orang-orang jenius yang langsung masuk ke dalam daftar surga. Pada tingkat tertentu, para jenius yang langsung memasuki daftar surga lebih unggul daripada para siswa yang mendapatkan tempat mereka melalui pertempuran daftar bumi. Oleh karena itu, di mata para jenius arogan ini, mereka meremehkan siswa dari prefektur Tensei. Terutama Chuhan, Shaoyan, dan Baiyuyue, yang telah mendapatkan tempat mereka melalui daftar bumi. Menurut pendapat mereka, jika semua jenius di kota kekaisaran berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri seluruh sekolah, maka prefektur Tensei tidak akan ada hubungannya dengan itu. 233 Pada saat Chuhan, Jisian, dan dua lainnya tiba di alun-alun yang ditentukan, sudah ada beberapa orang jenius yang menunggu di sana. Sebagian besar siswa peringkat surga tidak terlalu ramah terhadap empat orang dari prefektur Tensei. Bagaimanapun, mereka telah berada di peringkat terbawah selama beberapa tahun terakhir. Kejuaraan di turnamen pemeringkatan bumi saja tidak cukup untuk mengubah opini para jenius top ini. Chuhan, di sini. Saat ini, suara Yuchenyu tiba-tiba terdengar dari sisi lain. Chuhan mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat. Matanya berbinar saat melihat dua kelompok berkumpul di sisi kiri alun-alun. Dari lencana di tubuh mereka, mereka adalah para jenius dari Mamot Martial House dan Bright Moon Academy. Selain Yuchenyu, Long King Yang dan Long Suansuang juga ada di sana, memandang dengan senyuman di mata mereka. Ayo pergi ke sana, Chuhan memanggil Sao Yan dan Bai Yuyue sebelum berjalan ke sisi Yuchenyu. Sao Yan dan Bai Yuyue tidak menolak. Jisian mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak, tapi tetap berjalan mendekat. Kakak, kakak kedua. Anda di sini, Long King Yang tersenyum tipis, ekspresi lega di matanya. Karena dia baru saja pulih dari lukanya, wajah Long King Yang sedikit pucat, tapi dia penuh energi. Hanya perlu beberapa hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Kamu pasti kakak muda Chuhan. Saya dapat mendengar nama Anda kemanapun saya pergi bulan ini. Suara lembut terdengar dari seorang pemuda yang berdiri di belakang Long King Yang. Di sampingnya berdiri salah satu dari enam mutiara, Sang Guan Yan. Beberapa dari mereka memandang Chuhan dengan penuh minat. Long King Yang menarik pergelangan tangan Chuhan dan berkata, Kakak ketiga, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah murid nomor satu dari rumah bela diri mamot, kakak senior Lin Yuan. Haha, aku tidak berani mengaku sebagai orang nomor satu, tapi akulah yang tertua. Kedua lelucon ini menyebabkan Chuhan memiliki kesan yang lebih baik terhadap Lin Yuan. Dia menangkupkan tinjunya dan menjawab dengan sopan, kakak senior Lin Yuan, senang bertemu denganmu. Lin Yuan menganggup mengakui. Pada saat yang sama, seseorang perlahan keluar dari tim Akademi Bulan Terang di sisi Long Suan Suang. Eh, kakak muda Su Rong juga tertarik dengan kakak muda kita Chuhan. Lin Yuan melirik ke samping dan tersenyum. Su Rong. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka menoleh ke arah wanita itu. Semua orang tahu bahwa Su Rong adalah orang nomor satu di Akademi Bulan Terang, dan ketenarannya sebanding dengan Lin Yuan. Su Rong bukanlah wanita cantik. Dari segi penampilan, dia tidak secantik Long Suan Suang, Bai Yu Yue, Yu Chen Yu, atau Sang Guan Yan. Tapi dia memiliki temperamen yang cukup baik, yang membuatnya sulit untuk diabaikan di tengah orang banyak. Saya hanya ingin melihat seperti apa orang yang menolak keempat dekan itu. Suara Su Rong sangat lembut dan merdu, membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi, membuat orang merasa sangat dekat dengannya. Bagaimana menurutmu? Apakah dia tipemu? Lin Yuan bertanya sambil tersenyum. Su Rong mengabaikannya. Sebaliknya, Chu Hen merasa sedikit tidak nyaman. Mereka baru saja bertemu, tapi dia sudah menjadi bahan lelucon. Dia benar-benar terdiam. Kemudian, Sao Yan dan Bai Yu Yue juga menyapa beberapa orang jenius dari Akademi Gajah Raksasa dan Akademi Bulan Cerah. Hanya wajah Jisian yang dingin, dan suasana hatinya sedang buruk. Dia adalah orang nomor satu di prefektur Tensei, tapi perhatian semua orang tertuju pada Chu Hen. Akan aneh kalau dia tidak bisa tenang. Tentu saja, orang-orang di sekitarnya adalah orang nomor satu dan nomor dua di berbagai rumah bela diri. Jisian, yang biasanya seperti bulan yang dikelilingi bintang di Akademi, seperti burung bangau dalam kawanan burung bangau di sini. Semua orang adalah siswa terbaik di Skylis. Selain para jenius dari lima Akademi, semua orang memiliki status yang sama. Hei, Lin Yuan, Su Rong, kalian berdua datang lebih awal. Di saat yang sama, suara yang sedikit arogan terdengar. Semua orang terkejut dan menoleh. Mereka melihat seorang pemuda yang memancarkan aura arogan datang bersama beberapa pemuda dan pemudi. Itu orang nomor satu di rumah bela diri Lingki, Wenya. Kerumunan di Alun-Alun menjadi riuh dan gelisah. Tim rumah bela diri Lingki. Mata Chu Hen sedikit fokus. Benar saja, dia melihat Sen Yunsi juga berada di antara kerumunan. Sen Yunsi yang biasanya bersemangat tinggi dan memiliki aura yang tajam akan menarik perhatian kemanapun dia pergi. Namun, saat ini, dia mengikuti di belakang Wenya, seperti daun hijau di samping bunga merah. Ketajaman tubuhnya sepenuhnya dibayangi. Ah, aku tiba lebih awal darimu, kata Lin Yuan acuh tak acuh. Su Rong tidak memperhatikannya. Segera setelah itu, tim lain dengan aura luar biasa melangkah ke platform Alun-Alun. Itu si Tu Feng di Provinsi Teifung. Perhatian semua orang sekali lagi tertuju, dan perhatian mereka terfokus pada orang yang memimpin. Si Tu Feng, orang nomor satu di Provinsi Teifung. Ini adalah seorang pria muda yang lembut dan tampan dengan kulit seputih wanita. Dia berjalan ke platform Alun-Alun seolah sedang berjalan-jalan santai. Tatapan arogannya hanya tertuju pada Lin Yuan, Su Rong, dan Wen Yia sejenak. Adapun yang lainnya, dia bahkan tidak melihatnya. Setelah lama tidak bertemu dengannya, wajahnya masih tetap menyebalkan seperti biasanya, Gumam Lin Yuan acuh tak acuh. Saya setuju dengan kamu, Su Rong, yang tidak jauh dari situ, juga menjawab. Selain Akademi Bulan Cerah dan Rumah Beladiri Mamot yang berdiri bersama, Provinsi Teifung dan Rumah Beladiri Lingki berdiri terpisah di wilayahnya masing-masing. Tatapan Cuhen menyapu tim Provinsi Teifung. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Wei Qingfan tidak ada di antara mereka. Bukan hanya dia, bahkan Ye Yu pun tidak muncul. Eh, Wei Qingfan tidak ada di sini. Yu Chen Yu, yang berada di sampingnya, juga sepertinya menyadari sesuatu. Dia mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah dia tidak diselamatkan dan mati. Dalam sebulan terakhir, belum ada kabar apapun tentang Wei Qingfan dari klan Wei. Beberapa orang mengatakan bahwa dia tidak dapat diselamatkan, sementara yang lain mengatakan bahwa dia telah dipukuli hingga lumpuh oleh Cuhen. Ada berbagai macam rumor dan opini yang tidak dapat diandalkan. Namun, ada baiknya dia tidak datang. Itu akan menyelamatkan pihak lain dari perasaan kesal. Tiba-tiba, hawa dingin yang dingin dan kejam tiba-tiba melanda Cuhen. Hati Cuhen sedikit terkejut. Dia melihat bahwa rasa dingin yang kejam ini sebenarnya berasal dari seorang pria berpakaian hitam di samping murid nomor satu rumah bela diri Kaisar Angin, si Tufeng. Pria berpakaian hitam itu menatap lurus ke arah Cuhen dan tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Cuhen mengerutkan kening. Sepertinya dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Hah! Senyuman mengejek muncul di wajah pria itu. Senyuman ini penuh dengan provokasi dan peringatan. Siapa orang ini? Cuhen bertanya pada Yu Chenyu dengan suara yang dalam. Hem, yang mana? Yu Chenyu mengikuti pandangan Cuhen dan menoleh. Ketika dia melihat pria berpakaian hitam itu, dia sedikit mengernyit. Ren Han. Han murni. Cahaya dingin melintas di sudut mata Cuhen. Ren Chong dan Ren Wei berasal dari klan yang sama. Ya, Yu Chenyu menganggup dengan sungguh-sungguh. Ren Han ini adalah jenius terkuat di antara generasi muda klan Ren. Batas garis keturunan, fisik pertempuran kunci jiwa, miliknya sangat murni. Dia dapat mengendalikan delapan rantai besi untuk bertarung pada saat yang sama. Dia adalah orang yang sangat sulit untuk dilawan. Berurusan dengan. Jadi begitu, Cuhen mengerti. Tidak heran pihak lain akan mengincarnya secara misterius. Ternyata dia berasal dari klan Ren. Ren Chong dibunuh oleh Cuhen dalam satu tembakan selama turnamen Star Prodigy. Ren Wei, ditipu, oleh Cuhen di putaran pertama zona eliminasi daftar bumi dan dibunuh oleh belasan orang yang bekerja bersama. 234. Gajah Raksasa Lin Yuan, Bulan Cerah Surong, Angin Kekaisaran Situfeng, Badak Spiritual Wenya. Murid terbaik dari empat rumah beladiri telah tiba di aula singgah sana emas kota Kekaisaran di Dao Platform Plaza. Pada saat ini, semua jenius terbaik dari Akademi Kota Kekaisaran berkumpul di sana. Para pria dan wanita muda itu seperti bintang dan bulan, memancarkan aura arogansi. Orang-orang dari Akademi Beladiri Kekaisaran ada di sini. Seiring dengan suara terkejut, suasana di platform Dao menjadi lebih ribut. Perhatian Lin Yuan, Surong, Situfeng, dan Wenya tertuju pada keributan itu. Pandangan mereka menyapu ke arah yang sama pada waktu yang sama. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah lima sosok muda dengan aura yang kuat. Di antara seratus tempat di daftar langit, Akademi Beladiri Kekaisaran menduduki lima tempat. Lima orang yang berjalan di depan jelas adalah para jenius mengerikan yang menempati lima tempat di daftar langit. Kelima orang tersebut adalah empat pria dan satu wanita. Aura yang mereka pancarkan sangat mengejutkan. Tatapan Lin Yuan, Surong, Situfeng, dan yang lainnya tertuju pada sosok muda di tengah. Ini adalah pria dengan temperamen dan penampilan yang unggul. Dia memiliki sikap yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura aristokrat bawaan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, udara di sekitarnya sedikit bergetar. Semua orang yang hadir merasakan sedikit tekanan darinya. Aura yang mengejutkan, mata Cu Hen sedikit menyipit saat dia bergumampelan. Basis budidaya orang ini setidaknya berada di alam transformasi inti tingkat ketujuh. Orang ini adalah murid terbaik Akademi Beladiri Kekaisaran, Huang Fu Liang, Yu Chenyu, yang berdiri di samping Cu Hen, berkata dengan lembut. Huang Fu, Cu Hen sedikit terkejut. Apakah dia dari keluarga Kekaisaran? Ya, ayah Huang Fu Liang adalah Pangeran Selatan. Pangeran Selatan adalah adik Mendiang Kaisar dan Paman Kaisar saat ini. Dengan kata lain, Huang Fu Liang adalah sepupu Kaisar Dinasti Bintang Suci. Latar belakang ini sungguh mengejutkan. Pantas saja Huang Fu Liang memancarkan aura aristokrat bawaan. Ternyata dia adalah kerabat keluarga Kekaisaran. Ditambah dengan statusnya sebagai murid terbaik Akademi Beladiri Kekaisaran, sungguh menakjubkan. Tim Imperial Martial Academy mendekat dari jauh. Luo Mengxiang, Yao Zhan, Tong Fei, dan 32 jenius teratas lainnya di daftar bumi juga termasuk di antara mereka. Kemudian, dua sosok familiar lainnya muncul di garis pandang Cu Hen. Keduanya tidak lain adalah Wei Qingfan dan Ye Yu. Melihat mereka berdua, Cu Hen jelas terkejut. Dia terkejut karena Wei Qingfan benar-benar telah diselamatkan. Sejujurnya, selama pertempuran peringkat bumi, Cu Hen tidak berniat menyelamatkan nyawa Wei Qingfan. Entah itu sembilan tebasan dari Shadow Moon Dance atau tendangan terakhir di kepala Wei Qingfan, itu semua adalah gerakan kejam yang dapat mengancam nyawanya. Secara logika, bahkan jika Wei Qingfan bisa diselamatkan, dia mungkin harus berbaring di tempat tidur selama satu setengah tahun. Namun setelah dipikir-pikir, House Wei adalah klan yang kuat di ibu kota. Mereka pasti punya setumpuk pil ajaib yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Fakta bahwa Wei Qingfan masih hidup bukanlah suatu kejutan besar. Namun, yang membingungkan Cu Hen adalah mengapa Wei Qingfan dan Ye Yu berada di tim Imperial Martial Academy. Bukankah seharusnya mereka berada di Provinsi Teifung? Mungkin merasakan kebingungan Cu Hen, Yu Chenyu menjelaskan, kamu masih belum tahu, kan? Keluarga Wei dan Pangeran Nan adalah saudara. Oh, wajah Cu Hen menunjukkan keterkejutan. Adik perempuan tuan rumah Wei, Bibi Wei Qingfan, adalah istri Pangeran Nan dan ibu kandung Huang Fuliang. Bibi Wei Qingfan adalah ibu kandung Huang Fuliang. Jika itu masalahnya, maka Wei Qingfan adalah sepupu Huang Fuliang. Sejujurnya, keluarga Wei hanya bisa sampai pada titik ini karena hubungan mereka dengan Pangeran Nan. Kalau tidak, rumah Wei tidak lebih dari sebuah keluarga kecil biasa. Sebagai putri tertua dari Istana Jenderal Laut Barat, Yu Chenyu cukup jelas tentang urusan para bangsawan di ibu kota. Setelah mendengarkan penjelasannya, kebingungan di hati Cu Hen menghilang. Tampaknya Wei Qingfan dan Ye Yu datang bersama tim Akademi Bela Diri Kekaisaran untuk memberitahu semua orang bahwa Wei Qingfan didukum oleh Huang Fuliang. Jika ada yang berani menyinggung Wei Qingfan, mereka akan melawan Huang Fuliang. Untungnya, kamu tidak membunuh Wei Qingfan. Kalau tidak, kamu akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya, Yu Chenyu memandang Cu Hen dengan ekspresi yang rumit. Kemudian, dia mengganti topik dan menepuk bahu Cu Hen. Dia tersenyum nakal dan berkata, Tapi itu tidak masalah. Jika Anda mengikuti saya di masa depan, tidak ada yang berani menindas Anda. Hah, Cu Hen terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Memang benar, Jenderal Besar Laut Barat adalah seorang jenderal terkenal dari dinasti Bintang Suci. Posisinya dalam dinasti tidak sedikitpun lebih lemah dari kediaman Pangeran Selatan. Namun, jika hari itu benar-benar tiba, mengapa Cu Hen mencari bantuan seorang wanita? Hanya dalam beberapa kata, para jenius Akademi Bela Diri Kekaisaran telah tiba di depan semua orang. Huang Fuliang sedikit mengangkat kelopak matanya dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Dia melirik mamot Lin Yuan, Bright Moon Surong, Di Feng Si Tu Feng, Ling Ki Wen Ya, dan yang lainnya. He he semuanya, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Saya sudah makan dengan baik dan tidur nyenyak. Hanya saja suasana hatiku sedang tidak bagus saat melihatmu hari ini. Lin Yuan menyilangkan tangan di depannya dan menjawab dengan santai. Huang Fuliang tampaknya tidak peduli sama sekali. Kalau begitu, itu pasti berat bagimu. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang memintamu, Huang Fuliang, menjadi begitu kuat? Aku akan menanggungnya. Selain Lin Yuan, Surong, Si Tu Feng, dan Wen Ya tampaknya tidak terlalu menyukai Huang Fuliang. Yang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka sangat jelas bahwa yang terbaik adalah menjauh dari orang-orang seperti Huang Fuliang. Mungkin, begitu Huang Fuliang menjadi kejam, pasti akan membuat bulu kuduk orang berdiri. Siapa itu di sana? Suara serak tiba-tiba terdengar. Seorang pria muda yang berdiri di sebelah kanan Huang Fuliang tiba-tiba berjalan ke depan dan menunjuk ke arah Cuhen. Kaulah yang mengalahkan Wei Qing Fan dan menjadi juara kompetisi pemeringkatan bumi. Dalam sekejap, tatapan semua orang tidak bisa tidak tertuju pada Cuhen. Ekspresi wajah setiap orang berbeda-beda. Ada yang menggoda, ada yang acuh-ta'acuh. Namun, tatapan Wei Qing Fan langsung menjadi dingin dan tajam. Wajahnya yang sedikit pucat langsung tertutup es. Di sisi lain, mata Ye Yu dipenuhi dengan kerumitan yang tak terlukiskan. Dihadapkan pada tekanan tak kasat mata yang dikeluarkan oleh pemuda itu, Cuhen bukanlah seorang budak atau sombong. Dia tidak mengungkapkan tekanan apapun. Dia menangkupkan tinjunya sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, Saya Cuhen. Salam, kakak senior Wei Zong. Sebelumnya, Yu Chenyu diam-diam memberitahu Cuhen nama orang yang berdiri di depannya. Heh, Wei Zong mencibir dan menjawab dengan nada menghina, Apakah menurutmu kata, kakak senior, bisa keluar dari mulutmu? Sejak kapan aku punya kakak muda sepertimu? Long Qingyang, Yu Chenyu, Sao Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan cemberut. Wei Zong jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Kata-kata kakak senior Wei Zong sedikit tidak pantas. Long Qingyang buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan kepada Cuhen. Dia juga berkata dengan nada tenang, Para murid dari berbagai rumah bela diri telah lama saling memanggil, Kakak senior, atau kakak senior, itu tidak seperti. Kamu pikir kamu siapa? Apakah menurut Anda-anda memenuhi syarat untuk menguliahi saya? Wei Zong menyela Long Qingyang sebelum dia selesai berbicara. Sikap arogan dan perilaku kasarnya sangat menjijikan. Namun, Wei Zong masih menjadi murid peringkat surga Akademi Bela Diri Kekaisaran. Meskipun semua orang tahu bahwa dia secara terbuka berkelahi dengan Cuhen, Tidak ada yang peduli. Anda, kakak laki-laki, Cuhen mengangkat tangannya, Memberi isyarat agar Long Qingyang berhenti berbicara. Karena kakak senior ini mengatakan bahwa kita tidak memenuhi syarat untuk memanggilnya, Kakak senior, maka kita tidak akan. Kemudian, Cuhen tanpa rasa takut mengambil beberapa langkah ke depan, Matanya tenang saat dia berbicara kepada Wei Zong dengan acuh-ta'acuh, Ada urusan apa kamu denganku? Wei Zong. Memanggil namanya secara langsung sangatlah kuat dan beresonansi. Wow. Semua orang yang hadir segera menghela nafas pelan. Masing-masing dari mereka memandang Cuhen dengan sedikit keheranan di mata mereka. Beraninya seseorang dari Prefektur Tensei memperlakukan seorang jenius dari Akademi Bela Diri Kekaisaran seperti ini. Kesenjangan seperti ini sangat besar. Selain beberapa orang, yang lain memiliki ekspresi, menonton pertunjukan, di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa Wei Zong memiliki temperamen yang berapi-api. Jika dia marah, itu bukan bahan tertawaan. Benar saja, wajah Wei Zong dengan cepat menjadi gelap. Huff, bocah, aku akan menghitung sampai tiga. Berlututlah di depanku dan bersujud tiga kali, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Haha, sungguh sebuah lelucon. Anda tidak ingin saya memanggil Anda kakak senior, jadi saya tidak melakukannya. Saya telah mengikuti perintah Anda selama ini, jadi bagaimana saya bisa salah lagi? Suara Cu Hen berhenti sejenak, lalu mengganti topik pembicaraan. Dengan acu tak acu, dia tertawa ringan dan berkata, Namun, saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu. Saat Anda berbicara, tolong jangan menuding orang lain. Itu sangat tidak sopan, Wei Zong. Pendiriannya tegas dan mendominasi. Wei Zong langsung marah. Wajahnya menjadi gelap saat dia mengulurkan tangan untuk meraih tenggorokan Cu Hen. Nak, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria hari ini. Angin dingin yang menggigit melonjak menuju Cu Hen dengan cara yang menghancurkan bumi. Tekanan yang tak terbatas itu seperti serangan gunung. Long King Yang, Long Suan Suang, Yu Chen Yu, dan Luo Mengcang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran semuanya terkejut. Wajah Wei King Fan sudah menunjukkan senyuman sinis. Namun, saat telapak tangan Wei Zong, yang dikelilingi oleh cahaya kemasan yang pekat, berjarak kurang dari setengah meter dari Cu Hen, suara, siu, terdengar. Seiring dengan getaran cepat aliran udara, bayangan ungu melintas di mata semua orang. Detik berikutnya, Cu Hen menghilang dari tempatnya seperti hantu. Apa? Kemudian, Wei Zong sedikit terkejut, tapi sebelum dia bisa membuat reaksi selanjutnya. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. 235 Jika kamu bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Suara dingin terdengar dari belakang Wei Zong. Dalam sekejap, semua jenius dari rumah Bela Diri Tingkat Tinggi terkejut. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka melihat Wei Zong berdiri di sana dengan wajah pucat. Cu Hen, yang berada di depan Wei Zong beberapa saat yang lalu, kini berdiri di belakang Wei Zong. Cu Hen menghadap punggung Wei Zong. True origin hitam yang mendominasi terkondensasi menjadi pisau tajam di telapak tangannya. Ujung tajam bilahnya menempel di pinggang Wei Zong, bagian terlemah dari tubuhnya. Selama Wei Zong berani bergerak, pedang di telapak tangan Cu Hen akan langsung menembus tubuh Wei Zong. Satu gerakan. Itu bahkan bukan satu gerakan pun. Dia hanya menggunakan setengah gerakan. Cu Hen telah memahami poin penting Wei Zong. Semua orang terenganga ketika melihat pemandangan di depan mereka. Saat ini, tidak banyak orang yang bisa melihat bagaimana Cu Hen bergerak. Kecepatan gerakan seperti hantu itu bisa dibilang menakutkan. Orang-orang yang merasa sombong tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Meskipun Wei Zong adalah yang terlemah di antara lima siswa Akademi Beladiri Kekaisaran di daftar surga, dia masih berada di tahap transformasi inti tingkat keempat. Namun, basis budidayanya berada di alam transformasi inti tingkat keempat. Selain itu, dia telah lama berada di alam transformasi inti tingkat keempat. Dia jauh lebih kuat dari Wei Qingfan. Sebulan yang lalu, Cu Hen bertarung dengan Wei Qingfan dan memenangkan kejuaraan setelah pertarungan sengit. Kini, dalam sekejap mata, dia mengalahkan Wei Zong yang lebih kuat dari Wei Qingfan. Adegan seperti ini benar-benar membuat semua orang semakin terkejut. Wajah Wei Qingfan menjadi pucat dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Tepuk, 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 tepuk tangan pelan memecah suasana mencekam. Kemudian, Huang Fu Liang perlahan berjalan ke depan dengan senyuman tipis di wajahnya. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Kakak muda Cu Hen benar-benar telah membuka mata kami. Namun, ini adalah kota kekaisaran. Bertindak sembarangan di sini akan menimbulkan masalah. Bisakah kamu melepaskan Wei Zong dulu? Nada acu-ta'acu Huang Fu Liang tidak menunjukkan emosi apapun. Sikap Huang Fu Liang ternyata sangat baik. Sudut mata Cu Hen menyipit, dan dia segera menyebarkan True Essence Keyblade di telapak tangannya. Wei Zong segera merasakan ancaman di belakangnya berkurang, dan orang lain di sekitarnya juga menghela nafas lega. Wei Zong, kaulah yang menyerang lebih dulu. Mohon maaf kepada saudara junior Cu Hen, kata Huang Fu Liang. Wajah Wei Zong sangat jelek. Wajahnya merah dan putih. Meskipun hatinya dipenuhi kengganan, dia tidak menentang kata-kata Huang Fu Liang. Saya minta maaf. Wei Zong berkata dengan sungguh-sungguh. Cu Hen tersenyum acu-ta'acu dan menjawab dengan santai, Terima kasih, kakak senior Wei Zong, karena telah mengizinkan saya menang sekarang. Ekspresi Wei Zong menjadi lebih suram. Awalnya, dia ingin menunjukkan kekuatan pada Cu Hen dan mengurangi semangat lawannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diserang balik oleh Cu Hen. Ini benar-benar kehilangan muka yang besar. Pada saat ini, gajah raksasa Lin Yuan, bulan cerah Surong, Di Feng Situ Feng, Ling Qi Wenya, dan para jenius lainnya memandang Cu Hen dengan ekspresi berbeda. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki kemampuan untuk menaklukkan Wei Zong dengan satu gerakan. Meskipun kecerobohan Wei Zong adalah bagian dari hal itu, Apakah itu kecepatan gerakan Cu Hen atau kecepatan reaksi, Itu pasti cukup untuk membuat orang terkagum-kagum. Saudara muda Cu Hen, karena ini adalah kesalahpahaman, Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Huang Fu Liang tersenyum lembut dan mengulurkan tangan kanannya. Cu Hen ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sedikit menganggup dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Huang Fu Liang. Namun, saat telapak tangan mereka bersentuhan, tubuh Cu Hen tidak bisa menahan gemetar. Wajah tampannya segera menjadi sangat suram. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya bingung. Huang Fu Liang masih tersenyum. Dia dengan tenang menatap mata Cu Hen yang suram dan dengan santai menarik tangannya. He he, kakak muda Cu Hen, kuharap kesalahpahaman seperti ini tidak terjadi lagi. Sebelum orang banyak memahami apa yang terjadi, seorang Jenderal Parubaya berbaju besi perak memimpin tujuh atau delapan penjaga keperon. Siswa dari Heaven Roll, tolong ikuti saya ke Aula Singa sana untuk bertemu yang mulia. Mata semua orang berbinar dan mereka semua tampak penuh harap. Semuanya, kumohon. Di bawah bimbingan Jenderal Parubaya, para jenius dari berbagai akademi mengikutinya. Sementara itu, Cu Hen masih berdiri di posisi yang sama. Cu Hen, ada apa? Yu Chen Yu adalah orang pertama yang tertabrak. Long King Yang, Long Suan Suang, dan yang lainnya juga berkumpul di sekelilingnya. Cu Hen tidak menjawab. Tangan kanannya yang tergantung di udara sedikit bergetar dan matanya dipenuhi kebencian. He he, Lin Yuan berjalan mendekat dan tersenyum. Sangat mudah untuk dirugikan saat berhadapan dengan Huang Fu Liang. Yang terbaik adalah menjauh darinya di masa depan. Beberapa dari mereka bingung. Mereka memandang Lin Yuan dan kemudian Cu Hen. Fiu, aku baik-baik saja. Ayo pergi. Cu Hen menghela nafas lega. Tangan kanannya yang berhenti gemetar terkepal. Pembuluh darah di lengannya menonjol. Ketika dia menyentuh telapak tangan Huang Fu Liang, kekuatan tersembunyi yang sangat ganas melonjak ke dalam tubuh Cu Hen. Meskipun Cu Hen sudah siap, kekuatan tersembunyi hampir mematahkan tulang dan meridian di tangannya. Untungnya, garis keturunan tubuh caotik Cu Hen dapat memperkuat fisiknya. Selain itu, ia mengembangkan teknik tempering tubuh matahari menyala, yang membuat fisik Cu Hen jauh lebih kuat daripada orang biasa. Kalau tidak, tulang di lengan Cu Hen akan hancur seketika. Belati tersembunyi di senyuman dan jarum di benang sutra. Saat dia mengangkat tangannya dan tertawa, setiap gerakan ceroboh yang dia lakukan menyembunyikan bahaya. Huang Fu Liang memang orang yang sangat berbahaya. Melihat punggung Huang Fu Liang dan yang lainnya, mata Cu Hen dipenuhi rasa dingin. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia pasti akan membalas penghinaan yang dideritanya hari ini di masa depan. Segera setelah itu, di bawah pimpinan Jenderal Lapis Bajaperak, seratus siswa jenius di peringkat surga memasuki ruang singgah sana satu demi satu. Buku Harta Karun Kekaisaran Emas ini adalah tempat para pejabat sipil dan militer dinasti mendiskusikan politik. Sekarang Kaisar menerima semua orang di sini, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya pertempuran daftar surga bagi enam negara. Ruang tahta sangat mewah. Ubin kacanya sangat mempesona dan megah. Empat pilar besar menopang ruang tahta yang megah. Naga dan burung Phoenix diukir di pilar. Mereka hidup dan hidup, memancarkan keagungan keluarga Kekaisaran. Dari pintu masuk utama ruang tahta sampai keluar, ada banyak penjaga tentara Kekaisaran yang gagah berani dan luar biasa. Seluruh aola dipenuhi dengan suasana husyuk dan bermartabat. Seorang pria muda mengenakan jubah naga duduk di singgah sana di bagian paling atas ruang singgah sana, menunjukkan kekuatan otoritas tertinggi. Di sisi kiri ruang singgah sana naga, ada sosok anggun dalam jubah cantik. Semua orang menundukkan kepala saat memasuki ruang tahta. Tidak ada yang berani melihat kedua orang di ruang singgah sana. Salam kepada yang mulia dan bupati. Hidup Kaisar, hidup bupati. General lapis baja perak itu berlutut dengan satu kaki dan membungku hormat. Salam kepada yang mulia dan bupati. Hidup Kaisar, hidup bupati. Keajaiban dari peringkat surga juga membungku dengan hormat. Semua orang tahu bahwa Kaisar sebelumnya meninggal lebih awal. Kaisar saat ini, Huang Fu Hao, telah mewarisi tahta di usia muda. Saat itu, karena Kaisar masih muda, sulit baginya untuk mengatur istana. Namun, saudara perempuan Kaisar, putri saat ini, menekan semua pejabat di istana dan memperoleh kekuasaan tambahan. Ia menjadi bupati perempuan pertama dalam sejarah dinasti tersebut. Tentu saja, informasi tentang perebutan kekuasaan internal keluarga Kekaisaran sangat terbatas. Apalagi tidak ada yang berani menyebarkannya. Semua orang hanya tahu bahwa sang putri ikut serta dalam pemerintahan bupati. Namun, apa alasan dibalik hal tersebut? Dunia luar tidak mengetahuinya. Faktanya, sejak putri Huang Fu Qing membantu keluarga Kekaisaran, dinasti bintang suci telah makmur dan tidak ada gangguan di istana. Hal ini lambat laun mendapat rasa hormat dari para pejabat di pengadilan. Bangkit, suara bermartabat keluar dari mulut Huang Fu Hao. Terima kasih, Yang Mulia. Semua orang bersujud dan mengangkat kepala. Chu Hen sedikit menilai Kaisar yang duduk di Singgah Sananaga. Dia melihat bahwa pihak lain baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tetapi dia memiliki penampilan seperti pemuda yang dewasa. Di antara alisnya, dia menunjukkan martabat yang tinggi dan perkasa. Ini adalah Kaisar yang mengendalikan jalur kehidupan seluruh dinasti dan memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan mati. Siapapun yang berdiri di sini akan merasakan tekanan yang besar. Kemudian, Chu Hen tanpa sadar melirik bupati di sisi lain ruang tahta. Saat berikutnya, murid Chu Hen menyusut tanpa sadar. Wajahnya langsung dipenuhi keterkejutan. 236. Kota Kekaisaran, Allah Tahta Emas. 100 siswa jenius terbaik dari daftar surgawi berdiri di depan Allah Singgah San Emas. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius di wajah mereka. Di depan mereka adalah Kaisar, Huang Fu Hao, dan putri bupati sejak berdirinya dinasti. Sebagai dua orang yang memegang kekuasaan tertinggi di dinasti Bintang Suci, siapapun yang berdiri di depan mereka harus sangat berhati-hati. Namun, pada saat ini, wajah Chu Hen dipenuhi dengan keheranan yang mendalam ketika dia melihat bupati yang sedang menatap Kaisar. Itu adalah sosok yang anggun dan cantik. Dia mengenakan jubah emas gelap yang indah dan memancarkan aura aristokrat bawaan. Xia, Xia King. Wajah yang mulia dan lembut itu jelas adalah Xia King. Dalam sekejap, hati Chu Hen kacau. Xia King, Huang Fu King. Mereka memiliki nama yang sama tetapi nama keluarga berbeda, dan mereka berdua adalah anggota keluarga kerajaan. Chu Hen segera memahami bahwa Xia King adalah Huang Fu King, kakak perempuan Kaisar dan satu-satunya bupati perempuan sejak berdirinya dinasti. Chu Hen masih kaget. Tidak heran Xia King memiliki budidaya alam penusuk kekosongan yang kuat di usia yang begitu muda. Tidak heran bahkan tim elit kegelapan dari keluarga kerajaan pun patuh padanya. Chu Hen menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang dia temui secara tidak sengaja di pegunungan tanpa tulang akan memiliki latar belakang yang luar biasa. Pada saat ini, mata Huang Fu King tiba-tiba tertuju pada Chu Hen. Saat mata mereka bertemu, mata indah Huang Fu King jelas tergerak. Namun, Huang Fu King dengan cepat mengalihkan pandangannya dan menatap Kaisar, Huang Fu Hao, yang sedang duduk di singgah sana naga. Yang terakhir mengangkat tangannya sedikit dan berkata dengan suara yang jelas, Saudari kerajaan, saya ingin Anda menjelaskan kepada siswa jenius tentang turnamen daftar surgawi. Ya yang mulia, Huang Fu King menjawab dengan lembut. Kemudian, dia maju beberapa langkah dan berjalan ke depan aula. Semua orang di aula terkejut, dan tatapan mereka ke arah Huang Fu King dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat. Huang Fu King tidak hanya memiliki status tinggi, tetapi dia juga salah satu dari empat wanita cantik di kota Kekaisaran. Ada banyak sekali pria di dunia yang mengaguminya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang di sini karena telah memasuki Heaven Roll dan menjadi anggota Heaven Roll. Saya yakin Anda semua telah mendengar dari dekan Anda bahwa apa yang disebut pertempuran daftar surgawi adalah untuk mewakili kerajaan bintang suci untuk berperang melawan lima kerajaan lainnya di negara seratus bangsa. Jadi, Huang Fu King berhenti sejenak, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit martabat, apakah ada orang di sini yang ingin berhenti? Berhenti. Semua orang terkejut. Selain para jenius dari lima akademi yang tetap tenang dan tenang, para siswa dari rumah bela diri peringkat tinggi lainnya saling melirik. Semuanya, jangan khawatir. Partisipasi dalam pertempuran daftar surga bersifat sukarela. Jika ada yang tidak tertarik, keluarga Kekaisaran tidak akan memaksa mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, tidak ada yang memilih untuk mundur. Untuk dapat mewakili seluruh dinasti dalam pertempuran adalah suatu kehormatan bagi kami. Bagaimana mungkin aku bisa mundur dari kesempatan seperti itu? Benar, saya bersedia melewati api dan air demi dinasti. Kami akan melakukan yang terbaik. Banyak orang berdarah panas yang mengambil keputusan. Huang Fu King mengangkat kepalanya sedikit, jika itu masalahnya, saya akan menjelaskan secara rincin-rincian pertempuran daftar surga yang akan diikuti oleh enam dinasti besar. Aula segera menjadi sunyi. Setiap orang memasang ekspresi serius di wajah mereka. Chu Hen menyipitkan matanya dan sedikit keseriusan muncul di antara alisnya. Saya yakin semua orang pernah mendengar tentang Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Semua orang yang hadir tidak bisa tidak terkejut. Alis tampan Chu Hen terangkat. Diam-diam dia terkejut. Dia, yang tumbuh di rumah jenderal kota hujan terbakar, tidak asing dengan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Itu adalah Kerajaan Kuno dengan sejarah ribuan tahun. Lebih dari 300 tahun yang lalu, Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa adalah penguasa negara seratus bangsa. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sebuah dinasti yang telah diwariskan selama ribuan tahun akan tiba-tiba jatuh dari kemakmuran ke kemunduran. Kemudian, dalam waktu kurang dari seratus tahun, ia hancur total. Jatuhnya dinasti penguasa berarti bangkitnya dinasti lain. Setelah jatuhnya Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa, dinasti Bintang Suci, dinasti Tianluo, dinasti Kabut Angin, dinasti Batu, dinasti Bayangan Api, dan dinasti Pedang Bangkit dengan pesat. Hanya dalam waktu 200 tahun, enam dinasti besar telah berkembang dari dinasti tingkat menengah menjadi penguasa dan mengendalikan situasi kacau di negara seratus bangsa. Semua orang akrab dengan sejarah dinasti Bintang Suci. Namun, mereka tidak mengerti mengapa Huang Fuqing menyebut Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Mungkinkah pertarungan daftar surga ada hubungannya dengan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa? Saat semua orang bingung, Huang Fuqing terus menjelaskan, Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa adalah dinasti kuno yang telah ada selama ribuan tahun. Meskipun dinasti tersebut telah runtuh, ia tetap merupakan dinasti yang kuat. Meskipun dinasti telah jatuh, reruntuhan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa kaya akan warisan dan harta karun. Warisan dan harta karun yang kaya didambakan oleh dinasti-dinasti di negara seratus bangsa untuk bersaing mendapatkan bagian. Enam dinasti yang paling mampu bersaing memperebutkan sumber daya yang ditinggalkan oleh Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa adalah dinasti Bintang Suci, dinasti Tianluo, dinasti Kabut Angin, dinasti Bayangan Batu, dan dinasti Pedang. Enam dinasti besar saling mengawasi, dan kekuatan mereka secara keseluruhan serupa. Terlebih lagi, situasi di negara seratus negara relatif rumit. Jelas tidak disarankan untuk memulai perang dengan gegabuh. Namun, tidak ada seorang pun yang bersedia menyerahkan warisan dan harta yang ditinggalkan oleh Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Setelah beberapa dekade, tarik-tarik tambang, dinasti tidak mau menyerah. Oleh karena itu, enam dinasti besar bernegosiasi dan memperoleh hak atas sumber daya yang ditinggalkan oleh Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa melalui kompetisi seni bela diri. Apa yang disebut kompetisi seni bela diri berarti bahwa masing-masing dari enam dinasti besar akan mengirimkan seratus jenius muda untuk bersaing dalam pertempuran daftar surga. Persaingan antara enam dinasti. Jenius dinasti manapun yang mampu memperoleh gelar juara akan mewakili dinasti tersebut dan memperoleh hak untuk mengendalikan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa selama 50 tahun. Dalam kompetisi enam negara yang lalu, dinasti Tianluo adalah orang pertama yang memperoleh hak untuk mengendalikan reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Setelah itu, dinasti bintang suci kita memperoleh hak tersebut dua kali berturut-turut. Dengan kata lain, dinasti bintang suci kita telah menguasai reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa selama 100 tahun. Kali ini, kompetisi enam negara yang keempat. Suara Huang Fuking yang jelas dan tenang bergema di ruang singgah sana. Para jenius di tengah aula menghela nafas setelah mendengar ini. Ternyata ada kesepakatan antara enam dinasti besar. Yang mulia, saya punya pertanyaan, Lin Yuan dari Mamut Martial House tiba-tiba berkata. Tolong bicara. Huang Fuking menjawab dengan acuh tak acuh. Yang mulia, Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa telah dihancurkan selama dua hingga tiga ratus tahun. Selain persaingan antar dinasti, setelah lima puluh tahun dikelola oleh dinasti Tianluo dan seratus tahun dikendalikan oleh dinasti bintang suci kita. Setelah banyak hal, apakah Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa masih memiliki warisan yang layak untuk dieksploitasi? Begitu Lin Yuan mengatakan ini, kebanyakan orang langsung setuju dengannya. Setelah seratus tahun cobaan dan kesengsaraan, perubahan baru terjadi setiap hari. Bisa dibayangkan ketika Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa berada dalam bahaya, dinasti dan kerajaan pasti memecah belahnya seperti Serigala dan Serigala yang ganas. Kemungkinan besar tidak ada warisan yang tersisa sampai sekarang. Huang Fuqing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kerajaan Kuno dengan sejarah ribuan tahun tidak sesederhana yang Anda kira. Meski telah hancur selama hampir tiga ratus tahun, masih banyak sumber warisan yang belum digali di reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Lebih-lebih lagi, nada suara Huang Fuqing agak serius saat dia berkata, hari ini, kompetisi enam negara bukan lagi hanya tentang reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Ini adalah perebutan kekuatan antara enam negara yang berarti gengsi dan status sebuah dinasti. Oleh karena itu, menguasai reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa adalah hal kedua. Yang paling penting adalah menunjukkan kekuatan generasi muda dinasti kita dan menstabilkan posisi kita sebagai penguasa provinsi seratus kerajaan. Setelah mendengarkan kata-kata Huang Fuqing, orang-orang yang hadir tidak lagi ragu. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan Kaisar Huang Fu Hao, yang duduk di singgah sana naga, tergerak. Saya sudah selesai membicarakan alasan kompetisi enam negara. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang secara spesifik kompetisi daftar surga. Kompetisi akan diadakan di reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Apa? Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di aula kembali terkejut. Seratus jenius terbaik dari setiap dinasti akan berkumpul di dinasti bintang suci saya dalam sebulan. Pada saat itu, enam ratus orang jenius akan memasuki reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa pada saat yang bersamaan. Untuk detail lombanya akan saya jelaskan nanti. Para siswa jenius tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka saat mata mereka menyala-nyala karena gairah. Dalam sebulan, para jenius terbaik dari lima dinasti lainnya akan tiba di ibu kota. Ini adalah pertemuan nyata para jenius, pertarungan sengit antara naga dan harimau. Adegan itu tidak ada bandingannya dengan kompetisi daftar bumi. Untuk berterima kasih kepada semua orang yang mewakili dinasti bintang suci, selama kompetisi, kalian semua berhak menggunakan sumber daya warisan di reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Hati semua orang berbinar. Meskipun mereka tidak tahu sumber daya warisan apa yang tersisa di reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa setelah bertahun-tahun, tidak dapat disangkal bahwa semua orang menantikannya dan penasaran akan hal itu. Tentu saja, keikut sertaan enam negara dalam kompetisi tersebut juga berarti bahwa para jenius dari lima dinasti lainnya juga dapat menikmati sumber daya yang ada di reruntuhan tersebut. Huang Fu Qing mendonga dan melanjutkan, agar semua orang menyelesaikan tugas dengan lebih baik, ini adalah hadiah dari keluarga Kekaisaran. Begitu dia selesai berbicara, seratus pelayan istana muda masuk ke Aula dengan sopan. 237. Agar kalian semua bisa tampil lebih baik dalam pertempuran peringkat surga enam negara, ini adalah hadiah kecil dari keluarga Kekaisaran untuk kalian semua. Begitu Huang Fu Qing selesai berbicara, seratus pelayan istana muda masuk ke Aula Utama dengan nampan di tangan mereka. Di setiap nampan ada kotak berokat kayu dan sebuah gulungan. Mata semua siswa jenius berbinar. Wajah mereka dipenuhi kejutan. Setiap pelayan istana membawa nampan di depan semua orang. Huang Fu Qing melanjutkan, kedua benda ini adalah pil pengumpul jiwa bintang bumi, dan metode pengembangan keterampilan bela diri alam penusuk kekosongan. Kuharap benda-benda itu dapat membantu kalian semua. Wow! Begitu Huang Fu Qing selesai berbicara, ada sedikit keributan di Aula Utama. Bahkan Huang Wu, Huang Fu Liang, Gajah Raksasa Lin Yuan, Su Rong Bulan Cerah, dan para jenius lainnya pun merasa senang. Bagi seniman bela diri tahap transformasi inti, pil pengumpul jiwa bintang bumi jelas merupakan pil tambahan terbaik. Pil pengumpul jiwa bintang bumi sangat mahal. Bahkan di kota kekaisaran, itu sudah cukup untuk membuat banyak keluarga dan pasukan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bahkan jika Anda mampu membelinya, pil kondensasi jiwa perbatasan bintang bumi seringkali tak ternilai harganya. Sekarang, ada seratus pil pengumpul jiwa bintang bumi di depan semua orang. Hanya keluarga kekaisaran yang mampu mengeluarkan begitu banyak uang. Adapun, metode budidaya keterampilan bela diri alam penusuk void, itu adalah harta karun yang diperebutkan oleh banyak orang. Melihat dua benda di depan mereka, sebagian besar orang jenius di aula utama tidak bisa tenang. Kali ini, keluarga kekaisaran benar-benar berinvestasi banyak untuk terus memenangkan pertempuran peringkat surga enam negara. Tentu saja, jika dilihat dari sudut pandang keluarga kekaisaran, itu bisa dimengerti. Situasi di negara seratus bangsa sangatlah rumit. Kekaisaran bintang suci bukanlah satu-satunya penguasa. Lima kerajaan lainnya memandang mereka dengan iri. Untuk menstabilkan posisi kekaisaran bintang suci di negara seratus negara, sangatlah penting untuk menunjukkan kekuatan kekaisaran. Seperti kata pepatah, jika pemuda kuat maka negara akan kuat. Faktor terbesar masa depan sebuah dinasti adalah kekuatan komprehensif generasi muda. Ini juga merupakan kunci dari pertempuran peringkat surga enam negara. Setelah Huang Fu Qing selesai berbicara, dia kembali menatap Huang Fu Hao yang sedang duduk di singgah sana naga. Huang Fu Hao mengangguk sedikit sebelum dia berdiri dan mengangkat kedua tangannya. Suaranya yang nyaring terdengar bermartabat. Dengan ini saya umumkan bahwa nama kode tim Anda adalah Saint Star. Huang Fu Liang adalah pemimpin tim. Selain itu, Lin Yuan, Su Rong, Si Tu Feng, Wen Ya. Kalian berempat akan menjadi wakil komandan dan membantu Huang Fu Liang untuk memperjuangkan dinasti bintang suci di peringkat surga. Pertempuran untuk daftar surgawi Perkataan Huang Fu Hao menyebabkan darah semua orang mendidih. Kemudian, Huang Fu Liang berlutut dan berkata, Terima kasih atas bantuan Anda, yang mulia. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Kami tidak akan mengecewakanmu. Lin Yuan, Su Rong, Si Tu Feng dan Wen Ya juga berteriak serempak, berlutut dan bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Semangat tim bintang suci bagaikan pelangi, memamerkan ketajaman mereka. Pada saat ini, bahkan Cu Hen tidak bisa tidak tersentuh oleh suasana ini. Mata tekad pemuda itu samar-samar bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Setelah itu, para jenius masing-masing menerima pil pengumpul jiwa perbatasan bintang bumi dan keterampilan seni bela diri dan meninggalkan istana kekaisaran. Tidak lama kemudian, hanya Huang Fu Hao dan Huang Fu Qing yang tersisa di ruang tahta yang luas. Saat itu, beberapa sosok muncul di balik tirai manik-manik di sisi kiri ruang singgah sana. Salam, Ibu. Salam, Ibu. Huang Fu Hao dan Huang Fu Qing sama-sama membungkuk pada sosok di balik tirai manik. Meski dipisahkan oleh tirai manik, mereka masih bisa merasakan tekanannya. Orang di balik tirai manik-manik itu tidak lain adalah Ratu Ilahi saat ini, Ibu Kaisar. Tapi dia bukan Ibu kandungnya. Namun, semua orang di kota kekaisaran tahu bahwa Ratu Ilahi adalah orang dengan otoritas tertinggi di seluruh dinasti. Anakku, tindakanmu kali ini membuatku kecewa lagi. Suara dingin datang dari balik tirai manik. Wajah Huang Fu Hao sedikit berubah, dan ekspresinya berubah jelek. Huang Fu Qing mendongak dan menjawab dengan tenang, Ibu, mohon pencerahannya. Penjelasanmu terlalu rincin. Kamu hanya perlu memberitahu mereka dua hal. Pertama, mereka mewakili kerajaan bintang suci. Kedua, mereka adalah juara turnamen daftar surga enam negara. Kamu tidak perlu mengatakan apapun kalau tidak. Tetapi Ibu, karena mereka mewakili kerajaan bintang suci, mereka seharusnya mengetahui detailnya, jawab Huang Fu Qing. Seharusnya aku mengajarimu bahwa mata pelajaran adalah mata pelajaran. Sedangkan mata pelajaran, kamu hanya perlu memberi perintah, dan mereka akan segera mengikutinya. Bukan hal yang baik untuk mengetahui terlalu banyak. Suara acu-ta'acu itu mengungkapkan keagungan yang tidak bisa diganggu-gugat. Lahir di keluarga kerajaan, mereka harus memanfaatkan kekuatan tertinggi ini dengan baik. Bahkan jika Anda meminta mereka mati, mereka harus setuju. Anakku, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Akulah yang memintamu menjadi bupati. Jangan mengecewakanku. Huang Fu Qing mengepalkan tangannya dan menjawab dengan lembut. Ya ibu. Saya sangat kecewa ketika saya meminta Anda untuk memimpin para elit pasukan kegelapan kerajaan untuk mengambil almanak bintang suci. Ibu, aku dapat memastikan bahwa dewa tikus pencuri dan pemuda itu tidak membuka almanak bintang suci. Tidak ada yang mutlak dalam segala hal. Pilihan terbaik adalah menghilangkan segala kemungkinan. Saya tidak ingin melihat ini terjadi untuk kedua kalinya. Saya mengerti. Kemudian, sosok dibalik tirai manik berbalik dan pergi. Beberapa tokoh lainnya juga mengikuti di sisinya untuk mengawalnya. Mendengar langkah kaki yang semakin menjauh, Huang Fu Hao yang sejak awal tidak mengucapkan sepatah kata pun, menghela nafas lega. Kemudian, dia memandang Huang Fu Qing dengan nada meminta maaf dan berkata, Kakak, maafkan aku. Bodoh, apa hubungannya ini denganmu? Huang Fu Qing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika saya tidak tidak kompeten, saya tidak perlu meminta Anda melakukan segalanya untuk saya. Siapa bilang kamu tidak kompeten? Kamu masih muda. Akan ada hari di mana Anda akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Senyuman pahit muncul di wajah Huang Fu Hao. Di saat yang sama, ada sedikit kekejaman di matanya. Selama wanita tua itu masih hidup, tidak akan pernah ada hari di mana saya akan memimpin. Semua pejabat di Istana Kekaisaran akan mengikuti perintah wanita tua itu. Aku ini apa? Hentikan. Huang Fu Qing mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Jangan mengucapkan kata-kata tercelah seperti itu di masa depan. Ekspresi Huang Fu Hao berubah dan dia menghela nafas dalam-dalam. Namun, rasa dingin di matanya menjadi lebih intens. Huang Fu Qing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mata indahnya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Orang-orang mengatakan bahwa lahir di keluarga Kekaisaran akan dihormati oleh semua orang dan bertanggung jawab atas dunia. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Kekaisaran sedalam laut? Tidak ada asap tanpa asap. Ibu kota berada dalam kekacauan. Turnamen daftar surgawi. Dalam waktu kurang dari sehari, masalah mengenai pertempuran peringkat surgawi enam negara telah menyebabkan keributan besar di kota Kekaisaran. Pada saat itu, para jenius terbaik dari lima dinasti lainnya akan berkumpul di ibu kota dan memulai kompetisi di kerajaan kuno tujuh jiwa. Itu memang pertarungan yang dinantikan semua orang. Satu-satunya penyesalan adalah proses turnamen daftar surgawi tidak dapat diamati. Prefektur Tensei. Ruang kosong di hutan Mepel. Ta. Ketika Chuhen menutup gulungan di tangannya dan mengusap matanya yang lelah, dia menyadari bahwa hari sudah malam. Chuhen menghela napas panjang dan melihat gulungan di depannya dengan senyum penuh pengertian di wajahnya. Keterampilan bela diri Void Piercing Realem, yang diberikan keluarga Kekaisaran kepadanya adalah keterampilan bela diri yang disebut Extreme Demonic Slash. Keterampilan bela diri ini secara kebetulan bisa digunakan bersamaan dengan teknik pedang. Meskipun gulungan batu giyok yang diberikan Li Wu Sang kepadanya juga berisi, keterampilan bela diri Void Piercing Realem, keterampilan bela diri dari keluarga Kekaisaran ini menghemat banyak waktu untuk menemukannya. Turnamen Daftar Surgawi Turnamen Daftar Surgawi, Chuhen bersandar di pohon Mepel dan duduk di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi bintang-bintang di langit malam. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi hanya dalam setahun sejak dia datang ke ibu kota. Chuhen merasa sedikit tertekan saat memikirkan fakta bahwa dia akan mewakili dinasti dalam waktu satu bulan. Namun, dia juga menantikannya dengan berat hati. Tidak ada jaminan bahwa Huang Fuliang, Ren Han, Wei Zhong, dan Wei Qingfan tidak akan menimbulkan masalah baginya di turnamen tersebut. Bagaimanapun juga, dia tidak punya jalan keluar sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah meningkatkan basis budidaya dan kekuatan tempurnya sebanyak yang dia bisa sebelum turnamen. Suara mendesing. Tiba-tiba, ada aliran udara yang tidak jelas di udara. Hati Chuhen terkejut, dan ekspresi waspada segera muncul di wajahnya. Siapa di sana? Bagaimana menurutmu? Suara lembut dan merdu seorang wanita mengikuti. Segera setelah itu, seorang wanita muda yang anggun dan mewah muncul di depan Chuhen. Dia memancarkan aura mulia. Siaking. Mata Chuhen berbinar dan dengan cepat berdiri. Siaking, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Oh, tidak. Aku harus memanggilmu yang mulia pangeran bupati. Begitu dia mengira Siaking adalah Huang Fu King, minat Chuhen segera berkurang sedikit. Panggil saja aku Siaking. Nama belakang ibuku adalah Siya, jadi ini juga nama asliku. Aku tidak berbohong padamu. Siaking tersenyum ringan, matanya yang cerah dan giginya yang putih sangat menarik. Hah, Chuhen menyentuh hidungnya dan merasa sedikit aneh. Dia ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. Baik-baik saja maka, saya akan berpura-pura tidak mengetahui identitas asli Anda. Mem, itu juga berhasil. Tapi, kenapa kamu ada di sini? Apakah ada sesuatu? Tidak ada apa-apa. Saya tidak ada urusan di istana, jadi saya keluar jalan-jalan. Tanpa sadar, saya berkeliaran di sini. Alis Tampan Chuhen melonjak ringan, tersenyum, dan berkata, lalu, kamu tidak sengaja berjalan ke tempatku. Itu suatu kebetulan sekali. Selain guruku, tidak ada orang lain yang bisa menemukan tempat ini. Apa ini? Jika saya ingin menemukan seseorang di ibu kota, saya dapat menemukannya. Lalu, sosok siaking bergerak. Dia melompat ke udara seperti kupu-kupu dan duduk dengan mantap di dahan pohon. Dia menepuk tempat di sampingnya. 238. Lingkungan hutan mepel di malam hari sangat indah. Meski daun mepel sudah mulai menguning, dari jauh masih terlihat seperti lautan pohon merah menyala. Berbeda dengan matahari terbenam di langit, rasanya seperti negeri dongeng di bumi. Di dahan pohon mepel besar, seorang pria muda dan seorang wanita muda sedang duduk bersebelahan. Daun mepel yang berguguran seperti kupu-kupu yang menari, berputar-putar di sekitar mereka berdua. Jika seseorang menyaksikan pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut hingga rahangnya jatuh ke tanah. Karena wanita cantik yang duduk di sebelah pemuda itu adalah putri dinasti Bintang Suci, satu-satunya bupati perempuan. Siaking memegang tangannya yang indah seperti batu giyok dan dengan lembut menangkap daun-daun berguguran yang melewatinya. Wajah cantiknya yang tiada taranya dipenuhi dengan senyuman tipis dan bersih. Chuhen, yang berada di sampingnya, diam-diam menatapnya. Sangat sulit membayangkan dia masih berdiri di ruang singgah sana pada siang hari, semulia seorang ratu. Ahem, Chuhen terbatuk ringan. Kamu belum memberitahuku mengapa kamu datang mencariku. Tidak ada apa-apa, jawab Siaking. Tidak ada apa-apa. Ya, Siaking mengangguk, matanya yang indah berbinar. Dia kembali menatap Chuhen dan berkata, tidak bisakah aku datang mencarimu tanpa alasan. Bukan itu. Aku hanya sedikit terkejut, jawab Chuhen. Kamu tidak marah, kan? Apa? Aku tidak memberitahumu identitas asliku. Tidak, Chuhen menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa ragu. Lagipula, identitas aslinya terlalu mengejutkan. Chuhen bisa memahami tindakannya saat itu. Aku terkejut kamu bisa menjadi juara kompetisi seni bela diri sekolah, kata Siaking. Saya hanya beruntung. Tidak, aku pergi menonton kompetisimu. Lumayan, kamu sudah banyak mengalami kemajuan. Oh, Chuhen tercengang. Dia mengangkat ke lopak matanya dan berkata, kamu pergi menonton kompetisiku. Siaking mengangguk dan membenarkan, kalau tidak, bagaimana saya tahu bahwa Anda bisa menggunakan pedang? Gunakan pedang. Chuhen tercengang lagi. Tiba-tiba hatinya bersinar dan dia berseru, ke secara khusus memberiku tebasan setan puncak langit. He he, sepertinya basis kultifasimu tidak hanya meningkat, otakmu juga jauh lebih pintar dari sebelumnya. Bagaimana apanya? Apakah aku bodoh sebelumnya? Bagaimana menurutmu? Pernahkah Anda melihat seseorang di dunia ini yang berani memprovokasi Bisking saat masih berada di tahap pembukaan saluran? Jejak senyuman nakal terlihat di mata Siaking. Sampai sekarang pun, dia masih ingat pertama kali mereka berdua bertemu. Pada saat itu, Chuhen, yang hanya berada di peringkat ke-9 tahap pembukaan saluran, telah menyelamatkannya dari serigala iblis bulan S. Meskipun keduanya masih berada dalam situasi berbahaya, jika Chuhen tidak bertarung dalam waktu singkat yang berharga itu, kemungkinan besar Siaking akan mati. Aku akan merasa tidak enak jika kamu tidak menghinaku. Chuhen memutar matanya ke arahnya. Momong-momong, dia memang sangat berani saat itu. Untungnya, dia berhasil melewatinya tanpa kecelakaan. Semakin banyak mereka mengobrol, semakin sedikit Chuhen yang peduli dengan identitas orang lain sebagai anggota keluarga kerajaan. Oh benar, Siaking, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang lima kerajaan lainnya? Bisakah kamu memberitahuku? Chuhen tiba-tiba memikirkan hal ini. Masih ada satu bulan sebelum turnamen daftar surga, tapi dia masih belum tahu apa-apa tentang kekuatan tim teratas dari lima kerajaan. N. Siaking merenung sejenak sebelum membuka bibir merahnya dan berkata, menurut informasi yang dikumpulkan sebelumnya, kekuatan komprehensif tim dinasti Tianluo adalah yang terkuat dan juga lawan paling mengancam kerajaan bintang suci kita. Pemimpin tim dinasti Tianluo disebut, Malam Bukan Licik. Dia adalah seorang jenius top yang sangat kuat. Bukan Malam Licik. Mata Chuhen menyipit, nama ini sangat aneh. Siaking tersenyum ringan, Not Slee Knight adalah keturunan dari, Klan Hantu Angin. Klan ini memiliki batas garis keturunan, Tubuh Mistik Hantu Angin yang sangat mengejutkan. Di tim kerajaan bintang suci, saya khawatir hanya Huang Fu Liang yang bisa melawannya. Tubuh Mistik Hantu Angin. Tunggu, Chuhen tanpa sadar berseru, batas garis keturunan Huang Fu Liang juga berada pada tingkat tubuh mistik. Benar, tubuh mistik roh naga. Mendengar kata-kata siaking, Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Tak perlu dikatakan lagi, Huang Fu Liang ini benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Di kekaisaran bintang suci, hanya ada beberapa wu siu yang memiliki batas garis keturunan tubuh mistik. Setiap jenius yang memiliki tubuh mistik dikelilingi oleh manusia, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Tak heran jika Huang Fu Liang memiliki prestasi seperti itu di usianya yang masih muda. Kondisi pihak lain memang sangat buruk. Tentu saja, Chuhen tidak memiliki sedikitpun rasa iri di hatinya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi hanya dia yang tahu bahwa batas garis keturunannya cukup untuk menghancurkan jenius manapun di kekaisaran bintang suci atau bahkan seluruh negara seratus kerajaan. Apa yang perlu dilakukan Chuhen adalah meningkatkan budidayanya sendiri sebanyak mungkin dan membiarkan tubuh suci mata iblis menyelesaikan evolusinya. Bagaimana dengan empat kerajaan lainnya? Chuhen terus bertanya. Pemimpin tim kekaisaran angin berkabut disebut, Lu Qi, dia memiliki tubuh mistik roh air. Pemimpin tim kerajaan batu raksasa disebut, Ki Teng, dia memiliki tubuh mistik pasir emas. Pemimpin tim Flame Shadow Empire disebut, Pang Ao, dia memiliki Demon Fire Mystic Body. Adapun yang berasal dari kerajaan pedang, dia memiliki tubuh mistik pedang langit, namanya adalah, Qin Yingqiao. Xia Qing memberitahunya informasi umum tentang orang-orang ini. Setelah mendengarkan, Chuhen tidak bisa menahan nafas. Semua jenius top ini memiliki batas garis keturunan tubuh mistik. Dengan begitu banyak orang jenius yang bertemu bersama, orang hanya bisa membayangkan betapa eksplosifnya adegan itu. Lalu apakah kerajaan bintang suci kita yang terkuat dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan? Chuhen bertanya. Belum tentu. Xia Qing menggelengkan kepalanya dan membuka sedikit bibir merahnya. Bagaimanapun, enam kerajaan hampir berimbang. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Tapi kamu sepertinya tidak khawatir sama sekali. Xia Qing tersenyum, matanya yang indah sedikit rumit, suaranya menjadi melankolis, bukannya aku tidak khawatir, tapi aku tidak peduli. Tidak peduli. Ya, Xia Qing melihat ke depan, kesedihan di matanya semakin meningkat. Chuhen juga tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain dengan, saya tidak peduli. Keduanya terdiam, suasana seolah menjadi sunyi. Tanpa disadari, langit sudah menjadi gelap gulita. Tepat ketika Chuhen ingin mengatakan sesuatu, Xia Qing dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Chuhen. Hmm, Xia. Jangan bicara, biarkan aku tidur sebentar. Suara lembut itu sepertinya dipenuhi kelelahan dan kebosanan. Dia sangat lelah sehingga dia hanya ingin mencari bahu untuk bersandar. 239. Semua hening, tidak ada suara yang terdengar. Di kejauhan, cahaya terang samar-samar menyinari dahan pohon mepel. Chuhen dan Xia Qing duduk di dahan pohon yang kokoh. Yang terakhir menyandarkan kepalanya di bahu Chuhen. Napasnya teratur dan stabil. Dia benar-benar tertidur. Chuhen sedikit terdiam, dan juga sedikit gugup. Dia sangat berhati-hati, dan bahkan tidak berani bergerak sembarangan. Chuhen bisa dengan jelas mencium aroma rambut Xia Qing dan aroma tubuhnya yang segar. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan ini. Itu seperti benih di dalam hatinya yang terlepas dari tanah dan perlahan-lahan bertunas. Huang Fuqing, saudara perempuan kerajaan dari Kaisar Dinasti, adalah satu-satunya bupati perempuan dalam sejarah dinasti tersebut. Dia, yang biasanya menyendiri dan bermartabat, pada saat ini, sebenarnya memberi Chuhen semacam perasaan lembut yang membuat orang merasa sedikit sedih. Mungkin status tertinggi keluarga kerajaan tidak semulia yang diperkirakan orang. Dua jam berlalu, Chuhen mempertahankan postur yang sama dan tidak bergerak sama sekali. Kemudian, bulu mata panjang Xia Qing berkibar, dan mata indahnya perlahan terbuka. Dia merentangkan tangannya ke belakang, dan pakaian di dadanya membentuk lekuk tubuh yang penuh dan menawan. Nyaman sekali. Aku sudah lama tidak tidur nyenyak. Mata indah Xia Qing dipenuhi dengan senyuman puas. Apakah kamu sungguh-sungguh? Chuhen bertanya dengan ragu. Jangan bilang padaku bahwa tidak ada tempat tidur yang layak di kamar tidur sang putri. Xia Qing menggelengkan kepalanya, dan sentuhan melankolis muncul di matanya. Sejak ayah dan ibuku meninggal, istana Kekaisaran membuatku takut. Ketakutan. Chuhen semakin bingung dengan kata ini. Dia tahu bahwa Kaisar dinasti Bintang Suci sebelumnya lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa berlatih seni bela diri. Kemudian, setelah dia naik tahta, dia bekerja keras setiap malam untuk mengelola istana Kekaisaran. Pada akhirnya, tubuh lemahnya roboh, dan dia mati muda. Kaisar sebelumnya memiliki dua putra, Huang Fu Qing dan Huang Fu Hao. Setelah kematian Kaisar sebelumnya, Huang Fu Hao muda naik tahta. Tidak lama kemudian, Permaisuri terhormat Yi, ibu dari Huang Fu Hao dan Huang Fu Qing, juga meninggal dunia secara tidak terduga karena sakit. Setelah itu, Permaisuri ilahi mendukung pemerintah dan menstabilkan situasi keluarga kerajaan. Belakangan, meskipun Huang Fu Hao adalah penguasa negara di permukaan, pada kenyataannya, orang dengan otoritas tertinggi di keluarga Kekaisaran adalah Permaisuri ilahi. Hal-hal tentang keluarga Kekaisaran ini semuanya rahasia bagi dunia luar. Tidak ada yang berani menyebarkannya. Chu Hen hanya mengetahui sedikit informasi orang dalam dari Zhou Lu dan Li Hu Ye. Ya, takut. Siya King menjawab dengan lembut, terlihat sedikit bingung. Chu Hen tidak tahu harus menjawab apa. Dia takut secara tidak sengaja menyentuh bagian paling lembut dari hati pihak lain. Lalu Siya King berkata, Ini sudah larut. Aku harus pergi. En, Chu Hen mengangguk. Kamu tidak akan menahanku. Hah. Bodoh sekali. Melihat ekspresi tercengang Chu Hen, Siya King tersenyum nakal, Aku bercanda denganmu. Lakukan yang terbaik di turnamen daftar surga. Chu Hen mengangguk sambil tersenyum, Oke, Aku akan melakukannya. Selamat tinggal. Aduh. Tak lama kemudian, sosok Siya King bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke Cakrawala. Melihat sosok orang lain yang menghilang ke langit malam, Chu Hen menghela nafas lega. Dia sedikit menenangkan emosi gelisah di hatinya, lalu meninggalkan hutan mepel. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Ibu kota kekaisaran yang sudah bergejolak menjadi semakin bergejolak dan tidak nyaman. Tinggal belasan hari lagi hingga turnamen daftar surga. Aku menantikannya. Apa yang kamu nantikan? Anda tidak bisa menonton. Siapa bilang kamu tidak bisa menonton? Turnamen ini akan diadakan di reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Apakah kamu memenuhi syarat untuk ikut? Biarkan aku memberitahu Anda. Reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa hanyalah tahap awal. Setelah tahap penyisihan, akan ada pertarungan terakhir. Dikatakan bahwa pertempuran terakhir akan diadakan di kota kekaisaran. Pada saat itu, penguasa dari lima dinasti lainnya akan tiba di kota kekaisaran dinasti bintang suci. Sial, sungguh. Berita ini terlalu mengejutkan. Seiring berjalannya waktu, tim jenius terbaik dari dinasti lain tiba di kota kekaisaran dinasti bintang suci satu demi satu. Lagi pula, bagi para jenius dari lima dinasti lainnya, ini juga merupakan pertama kalinya mereka mewakili keluarga kerajaan untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Xiao Chen datang ke sini lebih dari sepuluh hari sebelumnya untuk merasakan budaya dan adat istiadat negara asing. Dia ingin bersantai dan bersenang-senang. Ini akan bermanfaat untuk turnamen daftar surga yang akan datang. Fiuh! Di pagi hari, Chu Hen, yang sedang duduk di tempat tidur, membuka matanya dan menghela nafas panjang. Ada kurang dari setengah bulan tersisa sampai pertempuran besar daftar surga. Dalam belasan hari terakhir, Chu Hen telah memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Tidak peduli apakah itu dalam hal seni bela diri atau energi spiritual, dia jelas telah meningkat. Sudah waktunya meminum pil kondensasi energi bumi, Chu Hen bergumam pelan. Namun, sebelum dia meminum pil pengumpul asal, pikiran Chu Hen memiliki ide yang lebih baik. Itu untuk mengukir kekuatan rune pada pil. Seperti yang diketahui semua orang, apapun jenis pilnya, mustahil bagi tubuh manusia untuk menyerap dan memurnikannya sepenuhnya. Tubuh manusia membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 hari untuk menyerap dan memurnikan pil. Selama periode ini, sebagian energi pil akan menguap sementara sisanya akan menetap di dalam tubuh, menunggu hingga perlahan-lahan berintegrasi dengan asal sejati. Sebaliknya, pil tingkat tinggi seperti pil kondensasi aura bumi akan kehilangan lebih banyak energi. Selain itu, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyempurnakan dan menyerapnya sepenuhnya. Pada saat ini, nilai seorang rune caster dapat dilihat. Ada jenis susunan rune yang dapat memaksimalkan aktivitas pil. Menggambar rune ini pada obat mujarab akan memungkinkan kekuatan yang terkandung dalam obat mujarab diserap secara besar oleh tubuh manusia, dan pada dasarnya tidak akan ada fenomena kekuatan yang menetap di dalam tubuh. Untuk menyusun rune-rune ini, seseorang harus menjadi seorang rune caster tingkat menengah. Namun, Chuhen hanyalah seorang perapal mantra tingkat menengah tingkat pertama, jadi dia tidak bisa secara langsung menggunakan energi reiki untuk mengukir rune pada pil. Dia membutuhkan bantuan beberapa bahan eksternal. Namun bahan-bahan ini tidak jarang. Di tempat makmur seperti ibu kota, barang-barang tersebut seharusnya relatif mudah dibeli. Segera, Chuhen mengeluarkan kuas dan tinta dan membuat daftar. Kuasnya bergerak seperti naga, tanpa jeda. Chuhen memiliki pengetahuan tentang perapal mantra yang diturunkan oleh pemimpin klan pertama kota Seinbel, Lei Huan, dalam pikirannya. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang di ibu kota yang dapat menandingi pengetahuan Chuhen tentang rune caster. Segera, ada lebih dari selusin bahan yang dibutuhkan dalam daftar. Kemudian, Chuhen membuka pintu dengan daftar di tangannya. Hei, ini waktunya keluar. Begitu pintu terbuka, Mu Feng menyambutnya dengan senyuman licik. Aku bertemu hantu saat keluar. Chuhen dengan bercanda memarahi. Lei Zhen, dia memarahimu. Mu Feng berkata pada Lei Zhen. Dia seharusnya memarahimu. Lei Zhen menjawab dengan tidak senang. Saat ini, Lei Zhen dan Mu Feng sudah seperti saudara kandung. Namun, dari sudut pandang Chuhen, ini bukanlah hal yang baik. Lei Zhen yang awalnya sederhana dan tanpa hiasan kini memiliki sedikit kemalangan dalam senyumannya. Saya pergi. Chuhen tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka berdua. Hei, jarang sekali melihat maniak kultifasi seperti mu keluar. Aku akan pergi melihatnya. Saya mendengar bahwa para jenius dari lima dinasti lainnya hampir tiba. Pasti ada banyak keindahan. Tidaklah buruk untuk menjemput gadis dari dinasti lain. Lei Zhen, ikuti aku. Oke. Namun, ketika dia melihat mereka berdua mengikutinya, Chuhen tidak bisa menahan sakit kepala. Dia tidak akan bisa mendapatkan kedamaian nanti. Jalanan yang ramai dan ramai sangat ramai. Kemanapun dia pergi, dia bisa mendengar orang-orang berbicara tentang pertempuran daftar surga enam negara. Tentunya, penantian di hati setiap orang jauh melebihi kompetisi seni bela diri antar sekolah sebelumnya. Sekitar setengah jam kemudian, Chuhen, Mu Feng, dan Lei Zhen tiba di depan sebuah bangunan megah. Tiga kata, Pavilion King Yun, di atas pintu sangat mengesankan dan tajam. Pavilion King Yun adalah salah satu kamar dagang terbesar di ibu kota. Selain itu, ini adalah markas besar Pavilion King Yun. Itu juga merupakan tempat dengan sumber daya paling banyak. Apa yang kamu lakukan di sini? Mu Feng bertanya dengan bingung. Belanja, jawab Chuhen dengan santai. Kemudian, dia melangkah ke Pavilion King Yun. Aula yang luas dan terang memberikan kesan mewah. Itu megah dan elegan. Banyak pria dan wanita muda berjalan di antara konter, memilih barang yang menarik perhatian mereka. Halo, apa yang bisa saya bantu? Suara manis terdengar. Seorang wanita muda cantik maju untuk menerima Chuhen. Mata Mu Feng langsung berbinar. Dia segera maju ke depan dan bertanya, Nona, siapa namamu? Berapa usiamu? Apakah kamu sudah menikah? Wanita muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Chuhen memutar matanya ke arah Mu Feng dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu, dia berkata, saya ingin membeli beberapa set tanaman obat. Silakan menuju ke lantai tiga, kata wanita itu sambil tersenyum. Terima kasih. Chuhen sedikit menganggukkan kepalanya dan hendak menuju ke lantai tiga. Lei Zen, pada saat itu, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Setelah itu, dua atau tiga gadis muda berjalan mendekat. Yang berjalan di depan adalah seorang gadis cantik dengan sosok mungil yang memancarkan sedikit kecantikan liar. Lei Li. Lei Zen sangat terkejut. Itu adalah Lei Li. Kembali ke suku Sein Bell City di pegunungan Tianqi, dia adalah satu-satunya gadis jenius di Sein Bell City yang telah mendapatkan Scorching Fire Sigil. Namun, Lei Li tidak datang ke prefektur Tensei. Sebaliknya, dia memilih Imperial Martial Academy. Karena mereka semua berasal dari kota Sein Bell, Lei Zen dan Lei Li sangat gembira saat mereka bertemu satu sama lain. Beberapa gadis di samping Li Li semua menatap Chu Hen di samping, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Wow, itu Chu Hen. Sejak ia menjadi juara Dewan Bumi, popularitas Chu Hen di ibu kota kekaisaran sangat tinggi. Pengagumnya bertambah banyak. Adapun Mu Feng, dia langsung diabaikan dan berdiri di tempat dengan tidak senang. Setelah salam sederhana, Chu Hen berkata, Kalian bicara dulu. Aku akan turun sebentar lagi. Baiklah, kakak senior Chu Hen. Selanjutnya, Chu Hen memimpin jalan ke lantai 3 pavilion King Yun sendirian. Sekilas, lantai 3 adalah yang paling luas karena jumlah counternya lebih sedikit. Apalagi hanya ada 3 jenis barang yang diperdagangkan di sini, ramuan, senjata, dan teknik bela diri. Bahan obat diklasifikasikan sebagai ramuan. Segera, Chu Hen berjalan langsung ke counter yang indah. Bisakah kamu memberiku barang-barang ini? Chu Hen memberikan daftar itu kepada seorang pria parubaya di seberang counter. Yang terakhir mengambilnya dan melihatnya sekilas. Selain rumput kunang-kunang bersalju, kamu punya segalanya. Oh, Chu Hen mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan heran, bukankah rumput kunang-kunang bersalju adalah bahan obat yang umum. Mengapa kamu tidak memilikinya di sini? 240. Baru saja, semua Snowy Firefly Grass telah dibeli oleh pelanggan itu. Chu Hen melihat ke arah yang ditunjuk pria parubaya itu. Itu adalah seorang pria muda yang duduk di dekat jendela. Dari jauh, pria tersebut memiliki temperamen yang anggun dan mengenakan jubah brokat putih. Dia diam-diam menikmati sepoci teh panas yang baru saja diseduh. Lantai tiga pavilion King Yun bukan hanya area perdagangan, tetapi juga tempat peristirahatan. Namun, mereka yang bisa datang ke sini untuk beristirahat adalah orang-orang yang berstatus relatif tinggi atau orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh. Kalau begitu berikan aku bahan lainnya dulu, kata Chu Hen. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Pria parubaya itu secara alami tahu siapa Chu Hen. Sejak kompetisi seni bela diri tingkat instalasi, reputasi Chu Hen seperti matahari di langit. Banyak orang akan memperlakukannya dengan hormat ketika mereka melihatnya. Segera, pria parubaya itu membagikan materi yang dibutuhkan Chu Hen dan membungkusnya. Total ada 20 batu kristal primordial kelas atas. Namun, toko ini bersedia memberi Anda diskon. Anda hanya perlu 15. Meskipun itu adalah 15 batu kristal primordial kelas atas, itu bukanlah harga yang murah. Jika dia membelinya di pasar biasa, harganya tidak lebih dari 5 batu kristal primordial kelas atas. Sekarang, jumlahnya 3 kali lipat. Tentu saja membuang-buang waktu jika mencari bahan satu per satu di pasar biasa. Untungnya, Chu Hen tidak kekurangan batu kristal primordial. Oleh karena itu, dia menyelesaikan transaksi dengan cepat. Setelah memasukkan materi ke dalam cincin penyimpanan, Chu Hen berjalan menuju pemuda yang duduk di dekat jendela. Dapatkah saya duduk di sini? Nada suara Chu Hen lebih sopan. Pria muda itu bahkan tidak mengedipkan mata. Dia terus menikmati harum teh seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Ini adalah arogansi diam-diam. Chu Hen tidak bertanya lagi. Dia mengurus urusannya sendiri dan duduk di kursi di seberangnya. Kemudian, sebuah pola di dada pemuda itu menarik perhatian Chu Hen. Itu adalah pola bunga peoni hitam. Itu mempesona, jahat, dan menimbulkan rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Ini adalah simbol dari dinasti Tianluo. Dengan kata lain, orang di depannya berasal dari dinasti Tianluo. Yang lebih mengejutkan Chu Hen adalah orang di depannya memiliki fluktuasi energi yang samar. Fluktuasi energi ini bukan berasal dari kekuatan batin sejati, melainkan dari energi Reiki. Ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa pihak lain adalah master pola. Dia adalah salah satu jenius terbaik dari dinasti Tianluo, dan dia juga seorang master tato. Tidak mengherankan jika pihak lain bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Chu Hen. Namun, terhadap pengabayan orang ini, Chu Hen tidak marah. Nada suaranya masih santai. Bisakah kamu memberiku rumput kunang-kunang salju? Saya akan membayar dua kali lipat untuk itu. Pria itu tetap acu-ta'acu, dan tidak ada rasa tidak sabar di wajahnya. Seolah-olah Chu Hen tidak ada. Bagaimana kalau harganya tiga kali lipat? Atau lima kali? Pihak lain masih mengabaikannya. Sebutkan harga Anda, kata Chu Hen. Efek dari Snow Firefly Grass sangat aktif. Jika Chu Hen ingin menyempurnakan energi pil pengumpul jiwa perbatasan bintang bumi, rumput kunang-kunang salju adalah suatu keharusan. Mungkin Chu Hen mulai tidak sabar dengan pertanyaannya. Pria itu perlahan menatap Chu Hen dan berkata dengan acu-ta'acu, tolong menjauhlah dariku. Ini permintaanku. He he, tentu saja. Tapi sebelum itu, aku harap kamu bisa memberiku rumput kunang-kunang salju. Chu Hen tersenyum. Aku membutuhkannya untuk diriku sendiri. Kamu membeli semua rumput kunang-kunang salju. Aku hanya ingin satu. Tidak, pria itu menjawab dengan dingin. Chu Hen merentangkan tangannya, mengangkat bahu, dan berkata dengan senyum acuh-ta'acuh. Baiklah, kalau begitu aku harus pergi ke tempat lain. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika pihak lain tidak mau menjual. Chu Hen bukanlah orang yang tidak masuk akal. Karena pihak lain menolak menyerah, dia tidak suka memaksakan permintaannya. Bagaimanapun, rumput kunang-kunang salju bukanlah hal yang langka. Ada lebih dari satu orang di kota kekaisaran, dan ini adalah satu-satunya tempat yang menjualnya. Kemana perginya Chu Hen? Di sana, di sana. Namun, pada saat ini, Mu Feng, Lei Zen, dan Lei Li, yang sedang menunggu di bawah, tidak melihat Chu Hen turun. Oleh karena itu, mereka datang untuk mencarinya. Efcek, kamu bersembunyi di sini sambil minum teh. Mu Feng memarahi sambil berjalan mendekat. Lei Zen dan Lei Li mengikuti dari belakang. Tapi melihat ada orang lain yang duduk di depan Chu Hen, beberapa dari mereka dengan penasaran menoleh. Namun, ketika Lei Li melihat orang ini, tubuhnya yang halus tanpa sadar bergetar hebat, dan rasa ekstasi yang mendalam muncul di wajahnya. Saudara Lei Yuan, kamu kembali. Saudara Lei Yuan, Chu Hen dan Mu Feng tercengang. Orang ini dari Saint Belle City. Terutama Chu Hen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Tak heran jika ada gelombang energi reiki yang datang dari orang tersebut. Selama bertahun-tahun, ada rumor tentang artis rune dari Saint Belle City. Sekarang, tampaknya pria ini adalah seniman rune muda jenius dari Saint Belle City. Saudara Lei Yuan, ini benar-benar kamu. Lei Zen juga bersemangat. Bersama Lei Li, mereka menghampiri pria itu. Namun, mata pria itu memancarkan cahaya redup. Lalu, dia menjawab dengan tenang, kamu salah orang. Ada orang yang salah. Keduanya tercengang. Lei Li berkata dengan semangat, tidak mungkin, aku pastinya bukan orang yang salah. Saudara Lei Yuan, saya Lei Li. Aku biasa mengikutimu ke sungai untuk menangkap ikan ketika kita masih muda. Lihat saya. Maaf, aku tidak mengenal Lei Li, dan aku belum pernah melihat kalian berdua. Pria itu kemudian menatap Chu Hen dengan tatapan acuh-ta'acuh dan berkata, tolong bawa orang-orangmu dan pergi. Sikap dingin pria itu membuat bingung Lei Zen dan Lei Li. Sebelum Chu Hen dapat berbicara, Lei Zen berkata dengan suara yang dalam, Lei Yuan, berhentilah berpura-pura. Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku tidak akan melupakan wajahmu. Lima tahun lalu, ketika Anda meninggalkan St. Bell City, Anda bersumpah akan kembali. Sekarang, Anda berpura-pura tidak mengenal kami. Apa maksudmu? Saya tidak ingin mengulangi omong kosong yang tidak perlu. Silakan pergi. Pemuda itu mulai tidak sabar. Saat Chu Hen bertanya-tanya apakah dia salah orang, Lei Li tiba-tiba melangkah maju dan meraih lengan kanan pemuda itu. Lalu, dia menarik lengan bajunya. Saat berikutnya, bekas luka di lengan pemuda itu muncul di depan semua orang. Lei Yuan, apa lagi yang ingin kamu katakan? Lei Li berteriak. Ekspresi pemuda itu berubah. Dia segera menarik lengannya dan bangkit untuk pergi. Tentu saja, Lei Li menghentikannya untuk pergi. Kamu mendapat bekas luka itu enam tahun lalu saat kamu pergi berburu di pegunungan. Akulah yang membalutnya untukmu. Apakah Anda mencoba menyangkalnya? Kamu adalah Lei Yuan. Minggir. Ekspresi pemuda itu menjadi gelap. Tidak, Lei Li menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Air mata menggenang di matanya. Saudara Lei Yuan, kenapa? Mengapa kamu tidak mengenali kami? Kemana saja kamu selama ini? Mata pemuda itu menjadi dingin. Dia mengabaikannya dan pergi. Lei Li tidak menyerah. Dia meraih lengannya dan ingin meminta klarifikasi. Namun, pemuda itu mengayunkan lengannya dan melemparkan Lei Li ke tanah. Lei Li, Lei Zhen sangat marah. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih pemuda itu. Dasar bajingan, jika kamu tidak menjelaskan dirimu sendiri hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Namun, pada saat itu, gelombang besar energi reiki dilepaskan dari tubuh pemuda tersebut. Energi reiki emas yang melonjak bersil seperti gelombang pasang. Lei Zhen, yang lengah, dikirim terbang. F. Cek, beraninya kamu memukul adikku. Apakah kamu sudah makan hati beruang atau empedu macan tutul? Amarahmu Feng berkobar ketika melihat ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menyerang pemuda itu dengan aura yang mengejutkan. Huff, kamu mendekati kematian. Pria muda itu mencibir dengan nada menghina. Dia mengangkat tangan kanannya, dan selusin tanda mempesona tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Kemudian, dia menjentikan ujung jarinya, dan tanda indah itu segera tersebar di area kecil di depannya. Mufeng, jangan pergi ke sana. Lei Zhen berteriak. Namun peringatannya terlambat. Ketika Mufeng melangkah ke area tersebut, gelombang energi melonjak di udara. Tanah di bawah kaki Mufeng tiba-tiba berkembang dengan pola perak yang mempesona. Aduh! Dengan Mufeng sebagai pusatnya, area di mana Rune didistribusikan langsung membentuk sangkar. Mufeng menabrak lapisan tirai tipis dan terpental kembali. Kemudian, udara di dalam susunan mesin terbang tersedot bersih dalam sekejap. Perasaan yang sangat mencekik segera menyelimuti Mufeng, yang berada di dalam Rune. Sial! Mufeng menjadi pucat karena ketakutan. Dia merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya. Wajahnya memerah. Mufeng, Lei Zhen sangat marah. Lei Yuan, lepaskan dia. Huff! Pria muda itu mencibir dengan nada menghina. Matanya penuh ejekan. Kamu berani belajar dari orang lain padahal kemampuanmu hanya sesedikit ini. Begitu dia selesai berbicara, beberapa tanda emas terbang dari belakang Mufeng dan tersebar di sekelilingnya. Hah! Seiring dengan gelombang udara dingin, tanda perak di bawah kaki Mufeng segera meredup. Tubuh Mufeng menjadi rileks dan dia duduk di tanah, terengah-engah. Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut. Tatapan pemuda itu sekali lagi beralih ke Chuhan, yang masih duduk di tempat yang sama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.